9 Star Hegemon Body Arts Season 42 Bab 411 Pertemuan Gembira Melihat apa yang telah diambil Long Chen, Tang Wan R melompat kaget. Itu adalah sebuah lengan. Sebuah lengan yang telah terputus dibahu dan diawetkan dengan sempurna. Meski hanya sebuah lengan, itu masih memancarkan tekanan yang kuat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lengan yang begitu kuat. Itu jelas sudah terpisah dari tubuh utama, tapi itu masih sangat menakutkan. Apakah ini, miliknya, mata Monian bersinar dan dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan? Bagaimana menurut Anda, Anda tidak bisa melupakan perasaan akrab itu begitu cepat, kan? Kamu mau atau tidak jika tidak, maka saya harus menimbunnya dalam koleksi saya sendiri, kata Long Chen. Saya menginginkannya, tentu saja saya menginginkannya, dan untuk apa Anda menimbunnya? Jika Anda memberikannya kepada saya, saya akan mendapatkan set yang bagus. Monian segera meraih lengan itu, mengukurnya seperti harta karun. Hei hei, kali ini saya benar-benar untung. Bahkan jika saya tidak mendapatkan apa-apa lagi, saya masih bisa melaporkan keberhasilan kepada orang-orang tua di rumah. Petik 2 Tang Wan R masih belum mengerti, lengan siapa itu. Tapi begitu dia menanyakan itu, dia tiba-tiba berpikir dan ekspresinya berubah menjadi shock. Mungkinkah itu miliknya? Long Chen mengangguk. Yuk, ini milik Yin Luo. Sebelumnya, Meng Ki, Chu Yao, Lu Fang R, dan saya menyerangnya. Tetapi terlepas dari keuntungan kami, kami tetap tidak berhasil membunuhnya. Yin Luo terlalu kuat. Petik 2 Long Chen benar-benar memiliki sedikit kekaguman pada Yin Luo. Tak perlu dikatakan bahwa Yin Luo benar-benar kuat, bahkan jika Long Chen berhasil mengirimnya melarikan diri dengan menyedihkan terakhir kali. Dia yakin Yin Luo masih menahan sebagian dari kemampuannya. Dia hanya akan menggunakan keterampilan itu ketika dia tidak punya pilihan lain. Itu juga alasan Long Chen tidak membiarkan yang lain mengelilingi Yin Luo untuk membantu. Bahkan dia tidak memiliki jaminan untuk dapat menerima pukulan terakhir Yin Luo, jadi dia tidak ingin menempatkan mereka dalam bahaya. Haha, aku punya tangan dan kaki sekarang. Ini set yang sempurna. Monian tertawa, dengan benar menyingkirkan lengannya. Tang Wan R menggelengkan kepalanya, mendesah, kalian berdua benar-benar jahat. Yin Luo adalah ahli puncak, tetapi dia mungkin ahli puncak yang paling cemberut saat ini. Petik 2 Pertama seseorang memotong kakinya, dan kemudian seseorang memotong lengannya. Lebih jauh, kedua orang itu sama. Melihat Monian memperlakukan lengannya seperti harta, Tang Wan R merasa bahwa mungkin Yin Luo adalah salah satu dari orang-orang yang terlahir dalam kebesaran, tetapi ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang cemberut. Saat kita bertemu dengan Yin Luo di masa depan, kita mungkin tidak perlu menyerang. Hanya dengan berteriak, angkat tanganmu, dia mungkin akan muntah darah dan mati. Monian tertawa. Meskipun Long Chen tahu dia sedang bercanda, dia masih memperingatkannya, kamu terlalu meremehkan Yin Luo. Dia adalah seseorang yang benar-benar membunuh dengan cara keluar dari pegunungan mayat dan lautan darah. Dia adalah orang yang pantang menyerah, teguh, dan kemunduran kecil ini tidak cukup untuk memengaruhi dirinya. Fakta bahwa dia digagalkan mungkin akan menyebabkan dia dengan gila-gilaan meningkatkan basis kultifasinya. Dia mungkin sudah lama maju ke penempaan tulang dan harus berada di tengah-tengah penempaan tulangnya. Ngomong-ngomong, berapa banyak tulang yang sudah kamu temper? Petik 2. 4. 1 untuk setiap anggota tubuh, jawab Monian. Long Chen dan Tang Wan R terkejut. Dia telah berhasil melunakan empat tulang dengan sangat cepat. Meski orang-orang tua itu selalu kasar padaku, mereka sudah lama menyiapkan pil obat yang kubutuhkan sekarang setelah aku maju. Hal pertama yang saya lakukan setelah maju adalah mulai melunakan tulang saya. Karena saya memiliki pil obat terbaik, saya secara alami maju dengan cepat. Sebagai jenius teratas Moget, dia memiliki semua sumber daya yang dia butuhkan. Untuk meredam empat tulang dalam waktu sesingkat itu masuk akal. Namun, itu menyebabkan Long Chen merasa tidak nyaman. Untuk ahli puncak seperti Monian, menempa empat tulang akan menyebabkan kekuatan pertempurannya melonjak ke titik yang menakutkan. Yang terpenting, tidak diketahui berapa banyak ahli puncak seperti Monian yang hadir di dunia rahasia saat ini. Bagaimanapun, tempat ini telah mengumpulkan jenius teratas dari tujuh prefektur. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang masih bersembunyi. Monian, berapa banyak orang di level yang sama denganmu yang berasal dari prefektur King? Tanya Long Chen. Ada tiga. Namun, Anda tidak perlu takut pada mereka. Dengan saya hadir, mereka tidak akan berani membuat gelombang besar. Mereka tidak punya nyali untuk mengotak atik gerbang Moku. Ketika saatnya tiba bagi Anda untuk menyelesaikan balas dendam Anda dengan hantianyu, saya akan mewakili gerbang Moku untuk mendukung Anda sepenuhnya. Ada ratusan murid dari gerbang Moku di ranah rahasia Jiuli sekarang, dan tidak satupun dari mereka adalah tipe yang tidak berguna. Siapapun yang berani mencoba apapun bisa langsung diinjak sampai mati. Monian sangat percaya diri. Long Chen tergerak karena Monian akan sangat setia. Mengangkat mangkuk anggur mereka, mereka terus minum. Dia mendengarkan Monian menjelaskan ahli yang dia kenal. Monian berkata bahwa Prefektur Qing memiliki tiga orang lain yang sangat kuat. Empat dari mereka disebut empat pahlawan Prefektur Qing. Dalam hal kekuatan, ketiganya sedikit lebih lemah dari Monian. Tetapi kekuatan mereka benar-benar mencapai titik bahwa mereka pasti lebih kuat dari hantian Feng. Itu mengejutkan Long Chen. Bang! 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 Tiba-tiba, seluruh gunung kompas mulai berguncang. Aura besar menyerang Long Chen seperti binatang buas. Jika kamu berani melukai sehelai rambut di kepala saudari Wan Er, aku akan menghancurkanmu menjadi daging cincang. Raungan marah mengguncang negeri itu. Pada saat yang sama, sesosok tubuh bergegas ke atas gunung kompas, membawa serta sebaris debu. Mendengar suara itu, Long Chen sangat senang. Suara itu terlalu familiar. Sosok melesat seperti kilat. Sosok itu memiliki tubuh seperti menara besi, tampil begitu mengesankan sehingga dia seperti dewa raksasa. Wilde. Kakak Long, haha, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Orang yang datang justru Wilde. Melihat Long Chen, Wilde sangat bersemangat, dan dia memeluk Long Chen dengan sangat kuat. Otot menonjol di sekujur tubuh Wilde, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan eksplosif. Dalam kebahagiaannya, dia sebenarnya lupa untuk mengontrol kekuatannya. Pelukannya ini sudah cukup untuk menghancurkan seseorang. Untungnya, tubuh fisik Long Chen tangguh. Orang lain pasti sudah lama tersedak. Setelah berpelukan, Long Chen menepuk Wilde, suaranya emosional saat dia berkata, Saudaraku yang baik. Saya senang Anda baik-baik saja. Petik 2. Kekuatan kidan darah orang ini sangat menakutkan. Monian melompat ketakutan pada aura Wilde. Wilde saat ini tampak seperti magical beast berbentuk manusia. Kidan darahnya melonjak, dan tubuhnya sepertinya mengandung gunung berapi yang mungkin meletus dengan kekuatan apokaliptik kapan saja. Tiba-tiba, semburan teriakan burung terdengar. Langit menjadi gelap ketika tiga sosok besar langsung terbang ke Long Chen. Mereka ada di pihak kita. Melihat Wilde dan Wan Air sama-sama mengambil posisi bertahan, Long Chen menenangkan mereka. Ketiga sosok besar itu perlahan turun. Itu adalah burung valet dengan panjang lebih dari 60 meter. Tekanan dari magical beast peringkat 4 datang dari mereka, benar-benar membuat mereka tampak seperti tunggangan dewa. Long Chen, saudari Wan Air. Long Chen terkejut melihat bahwa valet phoenix sparrow setelah mencapai peringkat keempat. Dia tidak tahu teknik apa yang mereka gunakan agar mereka tumbuh begitu cepat. Di belakang tiga burung pipit valet phoenix adalah Chu Yao, Meng Ki, dan Lu Fang Air. Chu Yao adalah orang pertama yang melompat dan memeluk Tang Wan Air. Sister Yao Air, aku sangat senang bertemu denganmu lagi. Tang Wan Air juga balas memeluk Chu Yao, menangis bahagia. Di dalam dunia rahasia yang berdarah dan kejam ini, perasaan sebagai teman dekat benar-benar mengharukan. Wan Air, halo. Saat ini, Meng Ki juga berjalan. Ketika dia sudah dekat, dia tersenyum tipis pada Tang Wan Air. Kamu pasti kakak perempuan Meng Ki, kan? Kamu sangat cantik. Tidak heran Long Chen mengenangmu sepanjang hari. Petik 2 Tang Wan Air juga seseorang yang sangat percaya diri dengan kecantikannya. Sebelumnya, sebelum dia melihat Meng Ki, dia bahkan merasakan sedikit daya saing di hatinya. Tapi setelah melihat Meng Ki, semangat kompetitif kecil itu lenyap seperti asap di udara tipis. Kecantikan Meng Ki bukan hanya berdasarkan penampilan luarnya. Itu adalah sesuatu yang berasal dari pesona abadi yang terpancar dari setiap bagian dirinya. Itu adalah sesuatu yang akan benar-benar meyakinkan siapapun. Sister Wan Air, kaulah yang cantik. Bahkan hatiku akan tergerak. Ayo, ayo kita cari tempat yang tidak ada orang di sekitarnya. Saya akan memberi Anda hadiah yang saya jamin Anda akan menyukainya. Begitu saja, Meng Ki, Tang Wan Air, Chu Yao, dan Lu Fang Air semuanya bergegas kekejauhan. Eh. Long Chen telah mengangkat tangannya sepanjang waktu, tetapi dia tidak pernah punya waktu untuk mengatakan apapun. Sejak awal, mereka tidak memberinya kesempatan, meninggalkan Long Chen hanya berdiri di sana seperti tiang kayu. Long Chen, aku benar-benar harus mengagumimu. Bagaimana Anda melakukan ini? Masing-masing dari keindahan itu seperti peri. Suara mereka seperti kicau burung, tetapi mereka terlalu jauh bagi orang-orang untuk mendengar apa yang mereka katakan. Melihat betapa harmonisnya mereka, Monian tidak bisa menahan nafas. Maksud kamu apa? Saat mereka bersama, apakah mereka tidak bertengkar? Pertarungan. Long Chen tersenyum pahit. Melihat sikap mereka, sepertinya perkelahian di antara mereka sendiri tidak begitu mungkin. Jika mereka kesal, mereka mungkin akan bertarung bersama melawannya. Meskipun dia tersenyum pahit, dia sebenarnya senang di dalam. Dia selalu sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi jika semua orang bersama. Tapi sekarang sepertinya dia bisa tenang untuk saat ini. Hei, sebagai saudara, bagaimana kalau kamu mengajariku beberapa teknik eksklusifmu? Dengan begitu aku bisa menyelesaikan wanita jahat itu, bisik Monian. Wanita jahat. Sebenarnya, dia tunanganku. Dia benar-benar terlalu kejam padaku. Tapi aku laki-laki. Kamu mengerti? Long Chen memandang Monian dengan tidak percaya. Ini tidak terbayangkan. Seorang ahli puncak seperti dia memiliki kekhawatiran seperti itu. Sejujurnya, saya benar-benar tidak memiliki pengalaman di bidang ini, kata Long Chen. Monian dengan jijik berkata, omong kosong. Jika Anda tidak memiliki pengalaman, beritahu saya, mengapa mereka begitu damai satu sama lain. Bahkan jika saya mengatakan beberapa kata kepada wanita lain, saya akan dipukuli dan dikejar oleh wanita jahat itu. Petik 2. Mungkin itu. Jangan katakan aku kekurangan apa yang seharusnya dimiliki seseorang lagi. Bantu aku. Saya memperlakukan Anda seperti saudara laki-laki, dan saya bahkan tidak peduli dengan Anda tentang Anda menjebak saya. Apakah kamu benar-benar tega untuk tidak membantuku? Geram Monian. Melihat sikap Monian yang sangat serius, Long Chen tidak bisa berkata-kata. Jika Long Chen mencoba menghindar lebih lama lagi, maka Monian benar-benar akan marah. Tapi apakah Long Chen benar-benar memiliki teknik luar biasa untuk bermain-main dengan gadis-gadis? Selain itu, yang dicari Monian bukanlah teknik penjemputan, tetapi cara untuk menaklukkan seorang wanita. Dia ingin menaklukkan seorang wanita. Dan wanita yang tampaknya kuat juga. Dia mungkin juga mencoba naik ke surga. Gemuruh. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari samping. Wilde menggaruk kepalanya karena malu. Kakak Long, aku lapar. Petik 2 Mendengar itu, mata Long Chen berbinar, dan dia menepuk bahu Monian. Saya akan memberi Anda kesempatan. Terserah Anda untuk mengambil kesempatan itu. Petik 2 Bab 412 Di puncak gunung kompas, ada panggangan besar dengan sepotong daging sepanjang lebih dari 30 meter. Itu sedang dipanggang oleh nyala api ungu, minyak menetes di sisinya, dan aroma lesat yang berasal darinya yang akan membuat seseorang ngiler. Daging Magical Beast peringkat kelima sebagai makanan. Itu sangat mewah. Monian tidak bisa menahan nafas saat melihat potongan daging itu. Ini adalah ekor binatang angin barbarik. Itu telah dikuliti dan kemudian ditempatkan di atas panggangan ini. Monian telah melompat saat pertama kali melihat mayatnya. Tapi kemudian Long Chen mengatakan bahwa dia bukan orang yang membunuhnya, dan itu hanya dua Magical Beast yang telah bertarung bersama, memungkinkan dia untuk mengambil keuntungan. Baru saat itulah Monian relax. Bagaimanapun, Magical Beast peringkat kelima setara dengan ahli pembukaan meridian manusia. Binatang ajaib yang begitu kuat adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh ahli siantian yang memiliki kemampuan untuk membunuh. Jika Long Chen bisa membunuh Magical Beast peringkat lima, maka itu akan sangat menakutkan. Long Chen, bukankah kau mengatakan akan mengajariku teknik penjemputanmu? Oh, sekarang saya mengerti. Demi menjaga hati seorang wanita, kamu harus terlebih dahulu memuaskan perut seorang wanita. Mendalam, sungguh, sangat dalam, Monian memberinya acungan jempol. Mendalam pantatku, Wilde lapar, dan yang kulakukan hanyalah memberinya makanan. Dan berhenti secara acak berteriak tentang menjemput gadis. Apakah kamu ingin membuatku terbunuh? Mengamuk Long Chen dengan tenang. Berbicara tentang menjemput gadis di depan wanita, itu berarti Anda sudah bosan hidup. Long Chen masih belum bisa menikmati semua yang ditawarkan kehidupan, jadi dia pasti tidak ingin dipotong di masa jayanya. Sebentar lagi, kita semua akan makan bersama. Secara tidak langsung, Anda dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka tentang area ini dan melihat bagaimana mereka menjawab. Itu akan jauh lebih efektif daripada apapun yang bisa saya katakan. Jika Anda ingin menaklukkan seorang wanita, pertama-tama Anda harus mencari tahu cara berpikir seorang wanita. Mereka adalah guru sejati, bisik Long Chen. Masuk akal, Mo Nian mengangguk. Bagaimanapun, laki-laki semuanya adalah orang luar. Meminta bantuan belum tentu sesuatu yang akan membuatnya kehilangan muka. Ingatlah untuk membuatnya lebih implisit, Long Chen memperingatkan. Jangan khawatir, saya mengerti. Mo Nian melambaikan tangannya, artinya dia tidak membutuhkan peringatannya. Tak perlu dikatakan bahwa keberadaan peringkat ketiga pada peringkat api binatang itu sangat kuat. Terlepas dari betapa kerasnya daging barbari Queen Beast, itu masih dimasak dengan sangat cepat. Selanjutnya, sebagai seorang alkemis, kendali Long Chen atas api telah mencapai tingkat puncak. Tapi sekali lagi, mungkin hanya dia yang akan menyianyiakan pil flamenya untuk memasak daging. Long Chen, mengabaikan yang lainnya, hanya kahlian memasakmu yang telah mencapai titik di mana hanya sedikit orang yang bisa menolak. Mo Nian harus terus menelan ludahnya saat dia melihat masakan daging itu. Meskipun daging itu sangat besar, kendali Long Chen atas pil flamenya sempurna. Dia tidak akan membakar dagingnya, dan dia juga akan mengunci semua rasa terbaik di dalamnya. Pada saat yang sama, dia terus menambahkan bumbu ke dalam daging. Dengan pil flamenya, dia membawa rasa bumbu jauh ke dalam daging. Jadi aroma yang berasal darinya benar-benar sesuatu yang hanya bisa ditolak oleh beberapa orang. Keempat wanita di kejauhan juga berjalan kembali tanpa memucapkan sepatah kata pun ketika mereka menciumnya. Long Chen tersenyum sedikit, kebanggaan muncul di wajahnya. Saat menggunakan seni pemurnian pil untuk memasak daging, dia percaya tidak ada orang yang bisa berdiri di level yang sama dengannya. Mari makan. Long Chen mengeluarkan beberapa piring dari cincin spasialnya. Dengan menggunakan pisau, dia memotong irisan seukuran telapak tangan. Dia membagikannya sehingga setiap orang memiliki tiga potong, dan kemudian daging yang tersisa diberikan kepada Wilde. Hmm, itu sangat bagus. Lu Fang Er tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah hanya makan satu gigitan. Tapi kemudian setelah pujiannya, dia menjerit kaget. Long Chen tersenyum dan menjelaskan, ini adalah daging Magical Beast peringkat kelima, dan sebagian besar esensinya dibawa keluar oleh pil flame saya. Daging seperti itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita, tetapi tidak bisa dimakan terlalu cepat. Anda harus fokus mencernanya sambil makan, dan Anda tidak bisa makan terlalu banyak, atau tubuh Anda tidak akan bisa mencernanya. Petik 2 Magical Beast peringkat kelima adalah eksistensi yang telah hidup selama entah berapa tahun. Tubuhnya telah menyerap energi murni selama bertahun-tahun, yang sebagian besar berakhir di dagingnya. Jadi dagingnya adalah sejenis obat kuat. Lu Fang Er dan yang lainnya memiliki tubuh yang lebih lemah, jadi mereka harus makan daging ini lebih lambat. Jika tidak, sejumlah besar energi dapat menyebabkan beberapa masalah pada tubuh mereka. Hei hei, itu lebih baik. Kita bisa ngobrol sambil makan. Long Chen, keterampilan memasakmu benar-benar luar biasa. Di masa depan, saya harus menikmatinya setiap hari, kata Lu Fang Er sambil tertawa. Tiga wanita lainnya juga sepertinya sangat menantikannya. Meskipun mereka secara pribadi tidak terlalu menyukai daging, keterampilan memasak Long Chen terlalu luar biasa. Daging yang dia masak sangat menarik. Hei hei, itu masalah kecil. Saya akan memasak untuk kecantikan saya kapan saja. Long Chen ikut tertawa. Daging barbarik win bis semua otot, dan akal sehat akan menentukan bahwa itu akan sangat sulit dan sulit untuk dimakan. Tapi setelah dimasak dengan pil flame Long Chen, itu menjadi sangat halus, hancur saat memasuki mulut mereka, mengisi mulut mereka dengan rasa. Namun, satu-satunya kelemahan adalah mereka harus bertahan dan tidak menelannya. Setiap kali, mereka hanya akan makan satu gigitan kecil, dan hanya setelah mencernanya mereka akan memakan waktu satu detik. Adapun lufang air, gigitan pertamanya terlalu besar, dan akibatnya, sejumlah besar energi membanjiri tubuhnya. Dia perlu mencerna sebentar sebelum dia bisa melanjutkan makan. Jadi sekarang dia hanya bisa melihat saat semua orang makan. Tingkat daging ini menakutkan, dan kita masing-masing hanya bisa makan beberapa kilogram. Akankah Wilde bisa mengatasi makan begitu banyak? Khawatir Mengki. Jangan khawatir, tubuhnya akan baik-baik saja. Long Chen tersenyum sedikit. Dialah yang paling memahami Wilde. Dalam Abyss of Viennes, Long Chen telah bertemu dengan ahli dari Ras Barbar, memberinya pemahaman baru tentang Wilde. Ras Barbar telah menghilang di zaman kuno. Tapi masih ada beberapa legenda yang terekam tentang mereka. Konon Ras ini memakan hampir semua binatang sebagai makanan, dan kekuatan mereka cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka. Tanpa mengandalkan teknik atau kemampuan surgawi, mereka menggunakan kekuatan kasar murni untuk melawan semua orang. Dalam beberapa teks kuno, Long Chen telah melihat beberapa deskripsi sederhana tentang Ras Barbar. Kesannya terhadap balapan ini sangat dalam. Ras Barbar sama sekali tidak sama dengan suku-suku Barbar yang telah dilawan Long Tian Xiao di Phoenix Cry. Suku-suku Barbar itu disebut begitu saja karena mereka belum beradab dan sepenuhnya biadab. Pakar Ras Barbar itu sangat yakin bahwa tubuh Long Chen mengandung aura Ras Barbar. Jika itu benar, maka Long Chen yakin itu pasti Wilde. Tinggi dan karakter Wilde sangat sesuai dengan deskripsi dalam teks kuno. Menambah pemikiran ahli Ras Barbar, sepertinya Wilde sangat mungkin adalah keturunan Ras Barbar. Namun, Ras Barbar sudah punah. Dari mana asal Wilde? Mengapa dia direduksi sampai dia hampir mati kelaparan? Itu adalah misteri. Wilde bisa dibilang monster. Kidan darah tubuhnya terlalu mengejutkan, dan bahkan mungkin terpilih tidak dapat menerima satu pukulan pun darinya. Mon Yan tidak bisa menahan nafas. Dia bisa merasakan tekanan kuat dari Wilde. Seolah-olah orang di sampingnya bukanlah manusia, tapi magical beast yang menakutkan. Batuk, Mon Yan, jangan makan terlalu cepat. Cobalah untuk lebih terkendali. Long Chen tiba-tiba terbatuk, memberi penekanan khusus pada terkendali. Orang ini menjadi begitu fokus pada makan sehingga dia lupa tentang apa yang ingin dia tanyakan. Hanya ketika Long Chen mengingatkannya, dia ingat. Benar, saya akan dilindungi undang-undang. Lalu, tentang itu. Adik laki-laki ini memiliki beberapa hal yang tidak dia mengerti dan ingin meminta nasihat dari Anda empat wanita cantik. Mon Yan mengesampingkan sikap arogansinya yang normal, berbicara dengan sangat rendah hati kepada mereka berempat. Melihat betapa seriusnya Mon Yan bertindak, mereka berempat sedikit tertegun, dan buru-buru fokus sepenuhnya pada apa yang ingin dia katakan. Meskipun saya tidak berani mencoba bertindak sebagai guru, tidak ada salahnya bertanya, kata Mengki. Long Chen tersenyum sedikit dan mengangguk. Mon Yan benar-benar seseorang yang lahir dari keluarga yang kuat. Begitu dia mengesampingkan kesombongannya, dia berhasil terlihat seperti salah satu dari mereka. Dia melakukannya dengan sangat baik dalam menjaga segala sesuatu yang tersirat. Dengan sedikit rasa malu, Mon Yan berkata, yang ingin aku ketahui adalah, bagaimana Long Chen bisa merayu kalian semua. Long Chen meludahkan dagingnya, sementara Mengki dan yang lainnya memerah, tidak bisa berkata-kata. Mon Yan, aku akan melawanmu habis-habisan. Long Chen meraum dan meraih kerah Mon Yan, sepertinya dia benar-benar akan menyerang. Saudaraku, saudara, jangan terlalu emosional. Mari kita bicara dengan benar, saran Mon Yan ketika dia melihat betapa marahnya Long Chen. Bagaimana caranya agar saya tidak menjadi emosional? Saya ingin membantu Anda, dan Anda memutuskan untuk menjebak saya. Implisit, pendiam, tahukah Anda apa artinya berbicara secara tidak langsung? Amarah Long Chen. Saya benar-benar tidak tahu, kata Mon Yan dengan getir. Orang sepertimu memang pantas untuk dibully. Terengah-engah karena marah, Long Chen akhirnya melepaskannya. Melihat Mengki dan yang lainnya memandang mereka dengan kebingungan, Mon Yan berkata, saudara laki-laki junior ini benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara secara tidak langsung. Tolong jangan tersinggung. Sebenarnya, masalahnya seperti ini. Mon Yan buru-buru menjelaskan keadaannya kepada mereka. Dengan kesedihan, dia menyimpulkan, dalam kehidupan seseorang, siapa yang tidak memiliki pasangan teman dekat. Tapi tunangan saya benar-benar menolak untuk mengizinkan saya memilikinya. Kekejaman apa itu? Tetapi sekarang saya melihat bahwa Anda semua sangat harmonis, jadi saya hanya ingin belajar bagaimana Anda melakukan ini. Saya benar-benar memohon bantuan dengan tulus. Petik 2. Melihat betapa tulusnya Mon Yan, mereka berempat saling memandang dan tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Mengkilah yang berkata, Meskipun kita semua adalah kultifator, tidak semua dari kita dilahirkan dengan keagungan yang sama. Kami berempat semua berasal dari sumber yang sederhana, dan sekarang setelah kami melangkah ke jalur kultifasi, kami harus mengandalkan diri kami sendiri untuk segalanya. Dapat dikatakan bahwa di jalur kultifasi, siapapun bisa mati kapan saja. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya mereka akan jatuh. Jadi jika kita mencintai seseorang, kita akan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Tujuan kami bukanlah untuk mendapatkan sesuatu, juga bukan untuk mencoba memonopoli seseorang. Yang kita harapkan hanyalah tidak memiliki penyesalan saat kita mati. Petik 2 Hati Long Chen bergetar, dia melihat kesedihan redup di mata mereka. Ini yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Jadi sekarang, kami menghargai semua orang di sisi kami, dan kami berharap untuk mengingat setiap kebahagiaan dan emosi. Dengan begitu kita akan bisa puas dengan apa yang kita miliki, yang akan membuat kita lebih bahagia. Mengki tersenyum sedikit. Chu Yao, Tang Wan R, dan Lu Fang R semua memegang tangannya, kabut muncul di mata mereka. Long Chen merasakan kesedihan yang tak berujung di dalam. Di jalur kultivasi, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan pernah jatuh? Dengan setiap matahari terbit, tidak diketahui apakah Anda akan sampai ke matahari terbenam atau tidak. Itulah kultivasi. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami oleh seseorang seperti Monian. Oh, saya mengerti sekarang. Petik 2 Pada akhirnya, Monian akhirnya mengerti kenapa mereka berempat bisa begitu harmonis. Itu karena tidak ada dari mereka yang bisa memastikan apakah ada di antara mereka yang bisa hidup sampai besok. Jadi apa gunanya bersaing di antara mereka sendiri? Kakak Long, saya selesai makan. Apakah masih ada lagi? Petik 2 Di tengah suasana yang suram dan berat itu, suara Wilde memecah kesunyian. Bab 413 banding 413 Long Chen sekali lagi memasak sepotong besar daging. Setelah mencurahkan emosi itu, Mengki dan yang lainnya menjadi lebih intim, tampak seperti saudara perempuan sejati, tertawa dan berbicara. Wilde sudah pergi ke samping dengan tumpukan daging kecil seperti gunung. Long Chen, kenapa kamu tidak membawa semua orang ke gerbang moku? Izinkan saya mengatakannya lagi, apa milik saya adalah milik Anda? Paling tidak, Anda tidak perlu khawatir tentang keamanan, saran Monian. Meskipun dia tahu Monian memiliki niat baik, Long Chen menggelengkan kepalanya. Keamanan hanya bersifat sementara, karena kita telah melangkah ke jalur kultivasi, tidak ada yang namanya keamanan. Begitu kamu menjadi cukup kuat, kamu akan berakhir dalam kontak dengan orang-orang yang lebih kuat. Perjuangan tidak pernah berakhir. Bergabung dengan Moget hanya akan memberi kita saat-saat kedamaian sementara. Tapi itu tidak akan menjamin perdamaian seumur hidup. Jadi jika orang ingin hidup, mereka perlu memiliki kekuatan yang kuat. Kekuatan adalah segalanya. Aku harus menjadi lebih kuat, membuat semua orang menghormati kekuatanku, membuat semua orang takut padaku, membuatnya jadi namaku saja sudah cukup untuk membuat orang gemetar ketakutan. Petik 2. Sentuhan niat membunuh muncul di wajah Long Chen. Dia memikirkan apa yang akan terjadi jika dia tiba hanya satu langkah kemudian. Tang Wan Er bisa saja mati. Memikirkan itu, dia tidak bisa menghentikan niat membunuhnya untuk melonjak. Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan semua ini? Tanya Monian. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Yin Wu Shuang itu harus mati, dan saya akan membunuh siapapun yang berani mencoba menghentikan saya. Petik 2. Hantianyu pasti akan mencoba menghentikanmu. Apakah Anda memiliki jaminan melawan dia? Haruskah kita bekerja sama? Petik 2. Lebih baik bagiku menangani masalah seperti ini secara pribadi. Untuk jaminan, jangan sebutkan itu lagi. Ketika saya membunuh orang, itu hanya tergantung pada suasana hati saya, bukan jaminan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia tidak memiliki jaminan apapun, kami tetap harus melakukan ini. Baik. Kemudian pada saat itu, Hantianyu akan diserahkan kepada Anda, dan saya akan menangani Yin Luo. Kali ini saya akan melihat apakah saya dapat memotong kepalanya. Monian mengepalkan tangan. Namun, sepertinya Anda juga telah menyinggung Huo Hu Fang. Orang itu benar-benar merepotkan. Dia memiliki menara pil di belakangnya, dan itu adalah kekuatan besar yang tidak dapat diprovokasi oleh siapapun. Petik 2. Long Chen mengangguk. Itulah mengapa saya ingin menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatan semua orang. Kami akan mempersiapkan pertempuran kematian terakhir di depan pintu keluar dunia rahasia. Pada saat itu, mereka yang tidak takut mati bisa mendatangi saya sebanyak yang mereka mau. Petik 2. Long Chen tahu biara pertama memiliki beberapa antek. Ada beberapa sekte yang terkait dengan mereka, dan mereka memiliki otoritas yang cukup besar atas seluruh jalan yang benar. Bisa dikatakan bahwa satu order dari mereka akan membawa ratusan orang untuk melakukan penawaran mereka. Sebelumnya, Long Chen menahan diri terhadap biara pertama. Tetapi sebagai hasilnya, yang membawanya adalah lebih banyak musuh dan lebih banyak pertempuran. Karena itu masalahnya, dia akan melepaskan dirinya dan pergi sekuat tenaga. Saya pernah mendengar bahwa biara kedua Huabiluo sangat kuat, dan dia pernah membuat pengumuman publik ke semua biara. Dia berkata bahwa gambaran dari tindakan jahatmu itu hanyalah jebakan hina yang dibuat oleh orang lain yang diam-diam menargetkanmu, dan tidak ada yang boleh ditipu. Pada saat yang sama, dia menyeratkan bahwa yang menargetkan Anda adalah biara pertama. Akibatnya, terjadi beberapa bentrokan antara murid dari vihara pertama dan kedua. Dari kelihatannya, Huabiluo ingin membantumu. Dugaan saya adalah dia ingin menekan biara pertama untuk memperebutkan tempat pertama. Kamu mungkin bisa menariknya masuk, kata Monian. Huabiluo, Long Chen sedikit terkejut, sosok yang tidak jelas muncul di benaknya. Dia benar-benar sangat kuat, dan mungkin saja dia memiliki kekuatan untuk menantang hantianyu. Tapi untuk tindakannya, berapa banyak yang benar-benar membantunya? Berapa banyak dari tindakannya yang hanya meminjam masalahnya untuk memberikan pukulan ke biara pertama? Long Chen tidak tahu. Terserah situasinya. Jika dia dengan tulus ingin membantu saya, saya akan berhutang budi padanya. Jika dia hanya ingin menggunakan saya untuk memberikan pukulan ke biara pertama, maka itu akan dianggap saling menguntungkan, dan kita bisa bekerja sama sekali ini, kata Long Chen. Dia hanya pernah melihat Huabiluo sekali. Dia sangat cantik, tetapi dia merasa bahwa dia adalah wanita yang agak licik. Baik-baik saja maka, saya akan pergi sekarang untuk menguji keberuntungan saya di kedalaman dunia rahasia. Saya pernah mendengar bahwa hantianyu berhasil mendapatkan harta karun yang luar biasa, dan saya menolak untuk percaya bahwa keberuntungan saya sangat kurang dibandingkan. Petik 2. Karena Long Chen sudah membuat keputusannya, Mon Yan tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah pamit, dia pergi sendiri. Setelah Mon Yan pergi, Wilde akhirnya makan sampai kenyang dan menemukan tempat untuk tidur. Daging Magical Beast peringkat kelima mengandung energi dalam jumlah besar, dan bahkan Wilde merasa sulit untuk menahannya setelah makan begitu banyak. Dia perlu meluangkan waktu untuk mencernanya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat Wilde memasuki kondisi seperti itu. Biasanya perutnya seperti lubang tanpa dasar. Sekarang dia akhirnya berhasil mengisinya. Long Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengki dan yang lainnya sedang melihat Long Chen, ingin mengetahui langkah selanjutnya dalam rencananya. Sekarang kami akan fokus untuk meningkatkan kekuatan kami. Petik 2. Apakah kita benar-benar akan bertempur berdarah dengan mereka? Chu Yao sedikit khawatir. Benar, toleransi buta dan kelonggaran hanya akan menghasilkan serangan tanpa akhir dari musuh. Kali ini, kami harus membalas. Kami akan membunuh sampai mereka takut pada kami, kata Long Chen. Saat ini, kedua sisi seperti air dan api, tidak ada istirahat sampai mati. Tidak ada gunanya menyebutkan hal lain. Oh, momong-momong, bagaimana kamu bisa menumbuhkan burung pipit Valet Phoenixmu begitu cepat? Long Chen bertanya tiba-tiba. Itu hanya beberapa bulan, tetapi mereka sudah mencapai peringkat keempat. Kecepatan seperti itu terlalu mengejutkan. Sebagai Bistamers, kami memiliki kemampuan khusus kami sendiri untuk meningkatkan kecepatan pertumbuhan Magical Beast. Selama mereka mendapat cukup daging dan energi, mereka akan tumbuh dengan cepat. Selama periode waktu ini, kami tidak banyak berkultivasi. Sebaliknya, kami hanya membantu mereka menemukan makanan sebanyak mungkin. Mereka baru saja naik ke peringkat keempat beberapa hari yang lalu. Namun, burung pipit Valet Phoenix benar-benar kuat. Meskipun mereka baru saja maju, bahkan Magical Beast peringkat 4 puncak tidak dapat melakukan apapun kepada mereka. Mereka bisa pergi berburu sendiri sekarang, tersenyum Mengki. Selama waktu ini, mereka bertiga harus secara pribadi membantu mereka berburu Magical Beast. Tapi sekarang mereka akhirnya bisa berburu sendiri. Selain itu, sebagai Magical Beast terbang, mereka sangat cepat. Menambahkan nyala api yang kuat, mereka bisa langsung membunuh orang-orang di alam yang sama. Terima kasih Longchen. Petik 2 Pada saat ini, Tang Wan R memeluk Longchen dengan penuh rasa terima kasih, dan bahkan mencium wajahnya. Itu membuat Longchen linglung, merasa seperti mengambang di awan. Terima kasih, saya. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan memperlakukanku dengan baik. Anda bahkan memesan Valet Phoenix Sparrow untuk saya sejak lama, saya. Sangat menyukainya. Tang Wan R sedikit memerah, tapi dia dipenuhi dengan rasa terima kasih. Longchen tercengang. Kapan dia memesan Valet Phoenix Sparrow untuknya. Tapi kemudian melihat Mengki mengedipkan mata padanya, dia segera mengerti ini diatur olehnya. Dia mengutuk dirinya sendiri karena bodoh dan tidak berpikir. Saat itu, mereka telah mendapatkan total empat Valet Phoenix Sparrow, dan dia memberikannya kepada Mengki. Tetapi Mengki telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mentransfer House Pet ini ke Tang Wan R, bahkan mengatakan bahwa Longchen yang telah memesan untuknya. Itu sangat mengharukannya. Di dalam, dia memuji Mengki berulang kali karena pintar dan teliti. Jika tiga dari mereka berempat memiliki Valet Phoenix Sparrow, dengan Mengki memiliki dua sedangkan Tang Wan R tidak memilikinya, meskipun tidak ada dari mereka yang akan mengatakan apa-apa, itu pasti akan membuat mereka merasa sedikit tidak sehat. Tetapi Mengki telah memberikan salah satu miliknya kepada Tang Wan R, dan bahkan mengatakan bahwa Longchen yang telah memesan untuknya, menyebabkan Tang Wan R berterima kasih padanya. Longchen tidak bisa lebih tersentuh. Kamu terlalu fokus untuk meningkatkan kekuatan mereka. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan kita sendiri. Longchen kembali ke topik utama. Bagaimana kita harus melakukannya? Tanya Chu Yao. Sebelum memasuki dunia rahasia, apakah Anda menerima pil pembentuk tulang? Tanya Longchen. Chu Yao menggelengkan kepalanya. Ketika dunia rahasia terbuka, tuanku mengasingkan diri. Saya tidak menerima pil tempering tulang. Petik 2. Mengki berkata, saya seharusnya mendapatkan beberapa pil pembentuk tulang, tapi semuanya ada di tangan Feng Xiaozi. Terserah dia untuk mendistribusikannya. Petik 2. Mendengar itu, Longchen mendengus. Paviliun roh angin itu benar-benar busuk. Untuk menempatkan semua sumber daya di tangan satu murid, apakah mereka ingin orang lain pergi memohon padanya? Baiklah, kalau begitu menurutku kita semua cukup miskin. Monian telah melunakkan empat tulang, tapi kami tidak dapat meredam satupun. Perbedaannya cukup besar. Longchen tersenyum pahit. Mengki berkata, ini bukan apa-apa bagi kami, Bistamers. Kami tidak melawan musuh kami secara langsung, jadi apakah kami melunakkan tulang kami sekarang atau nanti, itu tidak membuat banyak perbedaan. Tapi aku mengkhawatirkan saudari Wan R. Petik 2. Dari keempatnya, Wan R adalah satu-satunya yang menghadapi orang secara langsung. Tidak menahan tulangnya akan sangat mempengaruhi kemampuan bertarungnya. Kalian semua salah. Tempering tulang tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Manfaat sebenarnya yang akan diberikannya pada tubuh Anda begitu besar sehingga Anda bahkan tidak dapat membayangkannya. Bahkan bagi para kultifator jiwa, menahan jumlah tulang yang berbeda masih akan membuat perbedaan yang jelas. Selain itu, metode penempaan tulang yang saya pilih untuk kita semua benar-benar berbeda dari yang Anda bayangkan. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan masa depan kita, kata Longchen. Metode penempaan tulang, apa perbedaannya dengan metode normal? Lu Fang Er tidak mengerti. Anda semua tahu bahwa ketika datang ke kultifator penempaan tulang biasa, mayoritas mutlak hanya marah satu atau dua tulang. Jauh lebih sedikit yang berhasil melunakkan empat tulang, dan mereka yang mengendalikan delapan tulang sangat jarang. Itu karena menghabiskan banyak sekali sumber daya, kata Longchen. Dari kondensasi ki, kondensasi darah, transformasi tendon, dan penempaan tulang, hanya ranah penempaan tulang yang tidak bergantung pada bakat. Sebaliknya, itu adalah dunia khusus yang mengharuskan orang untuk membuang sumber daya lautan. Alam ini adalah salah satu yang membutuhkan kemampuan finansial terbesar. Siapapun yang punya uang bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya, dan dengan demikian melemahkan lebih banyak tulang. Untuk seorang ahli penempaan tulang, setiap tulang ekstra yang mereka tempa akan meningkatkan kekuatan mereka. Jadi perbedaan antara para pembudidaya di ranah penempaan tulang sangat besar. Seorang ahli dengan empat temperamen mungkin mencapai ranah bonforging yang terlambat tetapi masih tidak dapat mengalahkan seorang ahli pertengahan bonforging yang telah menguasai delapan tulang. Jadi kekuatan mereka di ranah penempaan tulang tidak bergantung pada basis kultivasi, tetapi berapa banyak tulang yang telah mereka tempa. Ranah khusus ini adalah salah satu yang bergantung sepenuhnya pada sumber daya. Bahkan puncak biara ke-108 sesepuh hanya memiliki delapan tulang. Dikatakan bahwa Tufang adalah yang terkuat di antara mereka dan memiliki 10 tulang yang kuat. Adapun pemimpin sekte Ling Yunzi, tidak ada yang tahu pasti, tapi dikatakan dia telah membuat 16 tulang. Setiap kali Anda melunakkan tulang, tulang berikutnya akan membutuhkan sumber daya 2 kali lebih banyak daripada tulang sebelumnya. Itulah mengapa mayoritas ahli top semuanya terjebak di alam delapan temper. Mengenai penempaan tulang yang saya bicarakan, ini tidak sama dengan yang dilakukan orang lain. Kami akan melunakkan lebih banyak tulang daripada orang lain. Long Chen tersenyum. Lebih dari orang lain. Mungkinkah Anda ingin kami melunakkan 10 tulang? Tanya Mengki yang terkejut. Lebih dari itu. Petik 2. Mungkinkah 16 tulang yang legendaris tempering. Tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak sumber daya. Chu Yao juga kaget. Anda tidak perlu menebak-nebak lagi. Penempaan tulang yang saya bicarakan adalah Penempaan total. Petik 2. Dua kata terakhir itu sangat menyentuh hati keempat wanita itu. Satu-satunya hal di mata indah mereka adalah keterkejutan. Bab 414. Tempering lengkap. Itu tidak mungkin. Mengki dan yang lainnya semuanya tercengang. Itu adalah istilah yang belum pernah mereka dengar. 16 temperamen sudah menjadi batasnya. Itu karena tubuh seseorang hanya dapat menanggung begitu banyak energi dari satu jenis pil obat. Dengan kata lain, batasnya adalah 16 tulang. Pada saat Anda telah melunakkan 16 tulang, tubuh Anda akan membentuk daya tahan tinggi terhadap pil pengerasan tulang lebih lanjut. Tidak ada cara untuk meredam tulang ke-17. Selain itu, jumlah sumber daya yang dibutuhkan hanya untuk meredam 16 tulang sudah sangat besar. Sebuah sekte kecil harus menabung selama ribuan tahun untuk mengumpulkan banyak sumber daya. Melihat ekspresi kaget mereka, Long Chen tersenyum sedikit dan berkata, Percayalah. Saya tidak bercanda dengan Anda. Ada orang yang menjalani temper lengkap. Monian sudah berjalan di jalur penempaan total. Petik 2 Untuk sepenuhnya meredam setiap tulang di tubuh, itu terlalu mengejutkan. Mengki dan yang lainnya bahkan tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Itu sudah melampaui pemahaman mereka. Sebenarnya, penempaan total bukanlah hal yang tak terbayangkan seperti yang Anda pikirkan. Saya percaya bahwa banyak sekte yang semuanya tahu metode untuk menjalani temper lengkap, mereka tidak menggunakannya, kata Long Chen. Kenapa tidak? Karena mereka tidak bisa menanggung biayanya. Tanya Mengki. Long Chen mengangguk. Salah satu alasannya adalah mahalnya biaya. Alasan lainnya adalah setelah seseorang mengambil keputusan untuk menjalani full temper, maka mereka mutlak harus melunakan setiap tulang di tubuh Anda. Hanya sekali mereka melemahkan setiap orang dari mereka, mereka dapat maju ke alam berikutnya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi hanya pada satu tulang dan mereka tidak berhasil menahan hanya satu tulang itu, maka dalam kehidupan itu, mereka tidak akan pernah bisa menembus kerana pembukaan meridian. Dengan kata lain, sekte akan menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan seorang ahli penempaan tulang yang luar biasa, semua untuk investasi itu berakhir di sana. Petik 2. Mendengar ini, mereka berempat tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang masalah ini. Adapun Longchen, dia juga tidak akan tahu tentang ini tanpa ingatan pilgatnya yang memberinya informasi tentang bone tempering pills. Ketika dia melihat Monian, dia merasakan bahwa auranya sangat terkondensasi tanpa sedikitpun bocor keluar. Itu benar-benar tidak normal. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultifasi seseorang, itu masih sesuatu yang sulit untuk dicapai. Selain itu, Monian tidak sengaja membuat situasi itu. Saat itu, Longchen telah menyadari bahwa Monian telah memutuskan untuk menjalani temperamen total. Itulah satu-satunya cara auranya menjadi begitu kental. Semua hal di dunia ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi saya bertanya apakah Anda semua ingin berjalan di jalur temper total, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Mereka berempat saling memandang, dan itu adalah Tang Wan R yang berkata, Longchen, penempaan total baik-baik saja dan semuanya, tapi kita tidak memiliki banyak sumber daya. Petik 2. Pertama abaikan masalah sumber daya. Saya akan menanganinya sendiri. Saya hanya ingin tahu apakah Anda bersedia mengambil risiko ini atau tidak dan menjalani sepenuhnya emosi dengan saya, kata Longchen. Karena kau berkata seperti itu, apakah kita punya pilihan? Mengki tertawa tanpa daya. Dengan kata lain, apakah itu berarti Anda setuju? Longchen tersenyum. Mungkin ini artinya jika kamu mengawini seekor ayam, ikutilah ayam itu, jika kamu menikah dengan seekor anjing, ikutilah anjing itu, Chu Yao diam-diam tertawa. Yao R, dasar gadis nakal. Mengki menegurnya dan mengulurkan tangan untuk menggelitik Chu Yao, tapi Chu Yao tertawa dan menghindar. Setelah tawa ini, suasana muram telah berkurang drastis. Mengki berkata, Longchen, beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Kami akan mendengarkanmu. Petik 2. Longchen sangat tersentuh oleh kepercayaan mereka padanya. Mereka pada dasarnya telah menempatkan nasib mereka sendiri di tangannya. Itu membuatnya merasa tanggung jawab di pundaknya semakin besar. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menenangkan dirinya dan berkata, Awalnya, aku tidak ingin kalian semua mengambil resiko ini. Namun, setelah berbicara dengan Mo Nian hari ini, saya sangat terguncang. Di masa depan, sangat mungkin kita akan menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Kesalahan sekecil apapun bisa saja menyebabkan nyawa seseorang hilang. Dan kehilangan satu orang saja akan membawa kesedihan yang tak berujung bagi orang lain. Jika kita tidak ingin merasakan sakit itu, maka kita semua membutuhkan kekuatan mutlak. Hanya kekuatan yang kuat yang bisa menjamin kelangsungan hidup kita. Kalian semua juga telah melihat bahwa musuh kita semuanya jenius. Mereka semua diberkati oleh surga, dan kita berada pada posisi yang terlalu dirugikan. Jadi saya ingin semua orang memilih temper lengkap. Kami tidak dapat membandingkan dengan mereka dalam hal keunggulan bawaan mereka, jadi kami akan memperbaikinya melalui kerja keras kami sendiri. Karena kalian semua telah memilih untuk mempercayai saya, maka saya tidak akan repot-repot mengucapkan kata-kata yang tidak berarti. Mulai sekarang, ikuti apa yang saya perintahkan untuk Anda lakukan. Petik 2 Longchen meminta mereka terlebih dahulu mengatur semua bahan obat di cincin spasial mereka, dan dia juga mengeluarkan lebih dari 100 cincin spasial miliknya sendiri. Jika mereka menemukan bahan obat yang tidak mereka kenali, mereka bisa menyerahkannya kepada Longchen untuk diidentifikasi. Dalam hal bahan obat, tidak ada yang lebih mengenalnya selain dia. Ada jumlah barang yang luar biasa dalam ratusan lingkaran spasial ini, jadi meskipun mereka berlima bekerja siang dan malam, butuh dua hari penuh sebelum mengatur semua bahan obat. Mereka baru saja selesai mengatur bahan obat ketika sesosok tubuh bergegas. Hahaha, bos, kakak sangat merindukanmu. Orang yang datang adalah Guoran. Begitu dia tiba, dia memeluk Longchen dengan sengit. Salam kakak ipar. Tidak menunggu Longchen untuk mengatakan apapun, Guoran buru-buru menyapa ke empat wanita itu dengan sebutan seperti itu, menyebabkan mereka tersipu. Longchen menepuk pundak Guoran. Mengapa Anda masih di puncak transformasi tendon? Apakah kamu malas lagi? Pada saat ini, Guoran secara mengejutkan masih berada di puncak transformasi tendon. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya di dunia rahasia saat ini. Bos, bukan karena saya malas, tapi karena saya membuat penemuan yang hebat. Hei hei bos, biarku beritahu, aku yang sekarang bukan lagi aku yang dulu. Dalam perjalanan ke sini, saya membunuh lebih dari 50 ahli penempaan tulang. Mereka semua adalah idiot yang ingin membunuh saya untuk harta saya karena mereka melihat basis kultivasi saya lemah. Hei hei, itu sangat memuaskan. Wajah Guoran tanpa sadar bersinar dengan bangga. Kamu bisa membunuh ahli Bon Forging. Tang Wan R menatapnya dengan ragu. Pemimpin faksi, apa kamu mengatakan kamu meragukan kata-kataku? Guoran bertanya dengan ekspresi terluka. Tidak, 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 bukannya aku meragukan kata-katamu. Jadi maksudmu? Itu karena aku sama sekali tidak mempercayai mereka, kata Tang Wan R sambil tertawa. Bahkan Long Chen tertawa, siapa sangka Tang Wan R juga belajar nakal seperti ini. Pemimpin faksi, hei hei, lihat saja betapa menakutkannya Guoran saat ini. Guoran tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa, mundur beberapa langkah, dan melakukan sesuatu dengan pergelangan tangannya. Suara aneh terdengar saat tubuh Guoran hampir seketika ditutupi dengan lapisan logam. Seluruh tubuhnya berkilau dengan cahaya keemasan, tampak seperti pria yang terbuat dari emas. Ini adalah baju besi emas, tapi itu tidak sama dengan baju besi biasa. Itu bukanlah sesuatu yang diambil dari cincin spasial. Bahkan Long Chen belum melihat dengan jelas bagaimana baju besi itu muncul. Itu terjadi terlalu cepat. Ledakan. Mengangkat satu kaki, dia dengan ringan menginjaknya di tanah, dan seluruh tanah berguncang dengan kuat. Retakan jaring laba-laba menyebar, langsung keluar lebih dari satu mil. Tang Wan R dan yang lainnya semua melompat kaget. Mereka benar-benar tidak mengira bahwa Guoran akan berubah menjadi monster logam yang begitu aneh. Bos, apakah Anda ingin melakukan tes kecil dengan saudara laki-laki? Suara Guoran keluar dari dalam armor, mengandung gesekan logam yang membuat suaranya terdengar sangat aneh. Ayo, petik 2. Long Chen juga ingin melihat seberapa kuat penemuan ini. Langkah kecil kakinya tadi benar-benar sangat kuat. Membunuh ahli penempaan tulang biasa seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Kalau begitu hati-hati. Petik 2. Guoran berteriak dan menginjak tanah. Tapi entah bagaimana, dia menembak dengan sangat cepat, mengepalkan tinju ke Long Chen. Tinju ini membawa badai bersiul, yang membuatnya begitu mengki dan lufang er, yang sangat tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat, merasa sulit untuk bernapas. Ledakan. Long Chen juga meninju, bertabrakan dengan tinju logam Guoran. Tanah di bawah kaki Long Chen langsung runtuh, dan gelombang ki melonjak keluar. Chu Yao segera memanggil tiang kayu yang tak terhitung jumlahnya dari tanah yang melindungi beberapa dari mereka. Hanya setelah badai dahsyat itu berlalu, dia menyingkirkan tiang kayunya. Mereka semua melihat bahwa tempat Long Chen berada sekarang adalah kawah besar. Benar-benar tidak buruk, tinju ini memiliki kekuatan untuk membunuh favorit. Adapun lubang kecil di lenganmu ini, itu seharusnya untuk menembakkan senjata tersembunyi, kan? Dengan cara itu Anda bahkan akan memiliki kemampuan untuk membunuh terpilih. Benar-benar tidak buruk, Long Chen tidak bisa menahan nafas dengan emosi saat dia menilai armor Guoran. Dengan akal surgawi, dia telah menemukan bahwa baju besi Guoran sangat indah. Di bawah logam ada banyak mekanisme dan pegas yang dipasang dengan mulus. Meskipun kekuatan fisik Guoran tidak tinggi, dengan setiap gerakannya, mata air itu akan melengkapinya, memberinya kekuatan yang luar biasa. Serangan barusan itu pasti memiliki kekuatan untuk satu tembakan. Lebih jauh, melalui indera ketuhanannya, dia melihat mekanisme di lengan, perut, punggung, kaki, kepala, dan bahkan pantatnya, yang semuanya berisi banyak jarum halus sepanjang satu inci. Jarum-jarum itu semuanya tertutup pola spiral yang menandakan bahwa jarum itu terbuat dari baja inti yang telah ditemper ratusan kali. Mereka bisa dengan mudah menembus-menembus tubuh seseorang. Guoran saat ini praktis adalah mesin pembunuh. Hei hei, bos benar-benar bos. Anda melihatnya hanya dengan sekilas. Meskipun dia memuji Longchen, kebanggaan dalam suaranya bisa didengar oleh siapapun. Dengan ledakan suara aneh lainnya, armor yang menutupi tubuhnya menghilang. Namun, ekspresinya memiliki kemalangan yang tak terlukiskan sekarang. Melihat ekspresimu, sepertinya kamu bertingkah seperti babi untuk menelan harimau, kata Longchen. Uh, benar-benar tidak ada yang bisa dirahasiakan dari bos. Guoran batuk dengan canggung. Baik, keluarkan saja hasil panen Anda dan bantu kami mengatur bahan obat. Petik 2. Guoran benar-benar sibuk. Dia memiliki lebih dari 60 cincin spasial padanya. Keempat wanita itu semua sibuk kembali bekerja. Pada saat ini, Wilde akhirnya terbangun, kemungkinan besar karena guncangan hebat. Melihat Guoran, dia dengan senang hati menyapanya. Temperamen Wilde sangat sederhana dan lugas. Meskipun dia adalah raksasa besar, kecerdasannya terbatas. Semua orang memperlakukannya sebagai adik kecil. Wilde, apakah ada yang mengganggumu dalam perjalananmu? Jika ada, katakan saja padaku, dan aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Guoran menepuk dadanya dengan percaya diri. Orang-orang yang menindas saya semuanya dipukuli oleh saya dan melarikan diri, kata Wilde. Mereka melarikan diri, Anda tidak memukuli mereka sampai mati. Petik 2. Aiyah, sekarang setelah Anda menyebutkan itu, Saudara Long, sepertinya saya telah menyebabkan beberapa masalah. Ekspresi Wilde tiba-tiba berubah, dan dia menepuk kepalanya sendiri dengan kesal. Bab 415 banding 415. Apa yang terjadi? Long Chen terkejut. Wilde berkata, Setengah bulan yang lalu, saya berada di suatu tempat yang disebut hutan gelap atau semacamnya, dan saya melihat binatang ajaib yang mirip kera mengejar sekelompok orang. Tingginya hampir sama dengan saya dan ditutupi bulu hitam. Orang-orang itu berasal dari jalan yang benar, dan ada pria maupun wanita. Mereka terus berteriak, jadi sepertinya kera hitam itu sangat menakutkan. Saya naik untuk menangani kera itu, dan menemukan bahwa dia sebenarnya sangat kuat, dan saya hampir tidak bisa mengalahkannya. Tapi pada akhirnya, saya akhirnya bisa mengalahkannya. Saya akan memakannya, tetapi baunya sangat tidak enak, dan ada juga tanduk kuning di dahinya yang terus-menerus meneteskan cairan kuning. Bagaimanapun, baunya sangat tidak enak. Petik 2. Sebuah tanduk, cairan kuning, kerah hitam. Mungkinkah itu kera cabul tanduk kuning yang legendaris? Baik Long Chen dan Guoran menjerit kaget. Itu adalah Magical Beast peringkat keempat dengan sifat alami yang terlalu ceroboh. Tidak peduli apapun Magical Beast yang ditemuinya, dia akan mencoba untuk kawin dengannya. Ia bahkan tidak peduli apakah Magical Beast itu hidup atau mati. Cairan kuning dari tanduknya menunjukkan bahwa kera cabul tanduk kuning ini adalah jantan, dan sedang dalam periode puncaknya. Baik tanduk dan nya adalah harta tak ternilai yang akan membuat para ahli siantian tergila-gila. Itu karena kedua hal itu dapat memungkinkan ahli siantian untuk melanjutkan garis keluarga mereka. Mereka adalah hal-hal yang dapat meningkatkan kemungkinan. Melahirkan sebelum alam siantian sangat berbahaya bagi pembudidaya wanita. Itu menyebabkan pukulan pedih pada akar roh mereka. Tetapi setelah mencapai alam siantian, setelah Anda menyerap semua energi alami itu, Anda akan benar-benar berubah. Wanita bisa melahirkan secara alami tanpa masalah. Selain itu, anak-anak itu semua akan diberkati dengan bakat yang lebih besar. Masalahnya adalah begitu pria memasuki alam siantian dan mencapai tingkat pemahaman itu, mereka umumnya akan kehilangan minat dalam hal itu, dan konsepsi akan menjadi lebih sulit. Pil obat biasa juga pada dasarnya tidak berguna dalam hal itu. Tetapi tanduk dan kera ini mampu mengatasi hal ini. Setelah memakannya, bahkan laki-laki siantian bisa membajak tanah pertanian sesuka mereka, dengan bajak sekeras besi. Jadi itulah mengapa mata Guo Ran dan Long Chen langsung berbinar. Hal-hal itu akan membuat ahli siantian menjadi gila, dan pasti akan menjual dengan harga yang bagus. Lalu apa? Kemana kamu membuang mayatnya? Guo Ran segera mengejar Wilde, ingin segera pergi dan mendapatkan harta karun itu. Saya tidak membunuhnya. Petik 2. Kamu membiarkannya pergi. Juga tidak. Petik 2. Eh iya, kakak, cepat beritahu aku. Apa yang kamu lakukan dengan harta karun itu? Desak Guo Ran. Benda itu baunya terlalu menjijikkan, tapi aku juga tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja karena akan terus menyakiti orang lain. Saat itu, saya kebetulan melihat sumur tidak jauh dari tempat saya berada, dan ada batu besar yang menutupinya. Petik 2. Ketika Wilde mencapai titik ini dalam ceritanya, ekspresi Long Chen menjadi aneh. Dia mendengar Wilde melanjutkan, saya pikir itu penjara yang cukup bagus, jadi saya melemparkannya ke sana dan menyegel bagian atasnya lagi. Tapi sedetik kemudian, saya mendengar orang-orang berteriak di bawah sana. Saya tidak menyadari ada orang di bawah sana sebelumnya. Saya takut orang lain akan melihat saya telah melakukan ini, jadi saya segera melarikan diri. Petik 2. Ekspresi Wilde menjadi ketakutan. Saudaraku Long, apakah aku akhirnya membuat masalah? Saya tidak tahu akan ada orang di dasar sumur. Petik 2. Long Chen menghela nafas. Apakah ini kehendak langit? Long Chen berani menjamin bahwa sumur ini sama dengan yang dia lemparkan ke Jiang Yifan dan saudara laki-lakiki. Memikirkan apa yang akan dilakukan keraca bul tanduk kuning ketika menghadapi dua pria telanjang pantat, Long Chen menggigil, merasa merinding di sekujur tubuhnya. Tidak masalah, orang baik tidak akan bersembunyi di sana, jadi orang-orang itu pasti orang jahat. Jika orang jahat dibunuh, maka mereka dibunuh, Long Chen menghibur. Dia tahu Wilde sebenarnya sangat baik hati. Dia tidak akan merasa simpati jika dia membunuh orang jahat, tetapi dia takut karena dia pikir dia telah membunuh orang baik secara tidak sengaja. Namun, di dunia ini, sangat jarang membunuh orang baik secara tidak sengaja. Itu karena peluang Anda untuk bertemu dengan orang yang baik sangat kecil. Sejak mereka menyadari bahwa Wilde sedang membicarakan keraca bul tanduk kuning, Manky dan yang lainnya menjauhkan diri dari percakapan mereka. Jelas mereka juga tahu bahwa itu bukanlah hal yang baik. Guoran berbisik, Bos, ayo kita tangkap kera itu. Benda itu pasti akan dijual dengan harga yang sangat besar. Petik dua. Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Aku tidak pergi. Saya takut melihat beberapa wajah yang akrab. Long Chen menggelengkan kepalanya, dan akhirnya diam-diam memberi tahu mereka berdua apa yang telah terjadi. Mendengar itu, Dahi Guoran menjadi berkeringat, dan dia menggelengkan kepalanya. Kalau begitu lupakan, aku juga tidak pergi. Dua sial itu, mereka benar-benar terlalu sial. Saya tidak ingin nasib buruk mereka berpindah ke kami. Petik dua. Ah, itu benar, aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Petik dua. Long Chen meletakkan jarinya di Dahi Guoran, mentransfer beberapa ingatan padanya. Bos, apa? Guoran dipenuhi dengan keheranan. Inilah yang tertulis di halaman emas itu. Itu harus menjadi sesuatu yang diturunkan dari era abadi, jadi jangan membicarakannya dengan siapapun, Long Chen memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Teman kecil Guoran ini adalah saudara yang baik, tapi dia tidak bisa berhenti menjadi seorang yang sulit dipercaya. Dia suka bermain-main terlalu banyak, dan Long Chen harus memberikan peringatan ini padanya. Ini adalah sesuatu dari era abadi, jika berita itu bocor, maka bahkan seluruh supermonasteri tidak bisa melindungi mereka. Guoran tidak bisa berbicara tentang bahkan jika dia dipukul sampai mati. Saya kenal bos, jangan khawatir, bahkan saat aku tidur, aku akan menjahit mulutku, janji Guoran. Meskipun dia tidak benar-benar percaya omong kosong seperti itu, Long Chen tahu Guoran bukanlah orang bodoh. Dia akan tahu bahwa masalah ini sangat penting. Aura kamu tidak stabil, artinya kamu bisa maju ke Bon Forging kapan saja. Pergilah ke pengasingan dan buat terobosanmu, kata Long Chen. Tapi kemudian aku tidak bisa berpura-pura menjadi babi untuk menelan singa. Guoran agak tidak mau. Cih, dengan penampilanmu, kamu tidak perlu memalsukan apapun. Cepat pergi, Long Chen mendorong Guoran ke samping. Long Chen, aku sudah sampai. Setelah Long Chen mengirim Guoran pergi, Gu yang tiba. Dia meminta maaf, saya sekali lagi bertemu dengan sekelompok penyergap dalam perjalanan ke sini. Saya harus berjuang untuk waktu yang lama sebelum menuju ke sini. Petik 2. Melihat darah di tubuh Gu yang yang belum mengering, Long Chen menepuk pundaknya dan berkata, jangan khawatir tentang itu. Semuanya sudah berakhir. Pergi sembuhkan, kau bisa menemani si kecil Guoran. Petik 2. Guoran, Gu yang, dan Wilde menemukan tempat untuk mendirikan tenda besar. Guoran adalah orang yang pandai dan memutuskan untuk mendirikan tenda itu jauh sekali. Long Chen menemani keempat wanita itu. Itu seharusnya menjadi momen yang sangat menyenangkan dan lembut, kecuali mereka tidak punya waktu untuk itu. Mereka berlima sangat sibuk. Akhirnya, mereka berhasil mengatur 108 bahan obat yang dibutuhkan Long Chen. Long Chen mengeluarkan buah kilin setengah matang. Kali ini dia akan menggunakan buah kilin ini untuk memaksimalkan energi obat dalam pil penghubung tulang. Sebagian besar pembudidaya tidak harus membuatnya begitu rumit ketika mereka melembutkan tulang mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menarik energi obat ke tulang mereka. Itu adalah metode temper normal. Tapi Long Chen ingin mereka menjalani temper lengkap. Mereka tidak bisa kehilangan bahkan satu tulang pun. Jadi dia perlu memperbaiki pil penghubung tulang ini. Itu akan memungkinkan mereka untuk membuat koneksi satu kali penuh antara setiap tulang di tubuh mereka. Setelah membentuk koneksi tersebut, barulah mereka bisa menjalani bon tempering. Ini seperti proses membangun sistem saluran yang rumit. Hanya setelah Anda mengkonfirmasi rute, Anda akan mulai membangunnya. Kemudian semuanya akan mengalir secara alami. Namun, ini adalah pil obat tingkat keempat, dan itu membutuhkan bahan obat utama dengan energi yang sangat kuat. Jadi Long Chen hanya bisa menahan rasa sakit dan menggunakan buah kilin. Mengki, Chu Yao, Tang Wan R, dan Lu Fang R semuanya dengan gugup mengawasi Long Chen saat dia menempatkan buah kilin di tungku pilnya. Api ungu yang menyihir terus-menerus melompat ke dalam, menerangi wajah terkonsentrasi Long Chen. Long Chen saat ini tampak hampir suci saat dia fokus, citra visual yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya dia memperbaiki pil obat tingkat keempat. Pada awalnya, dia sedikit khawatir bahwa pil flamenya tidak akan cukup kuat, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa kekhawatirannya tidak ada artinya. Api ungu Phoenix Paro jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan bahan obat tingkat keempat dimurnikan dengan sangat cepat tanpa perjuangan apapun. Itu membuatnya bisa bernapas lega. Hanya nyala api yang kuat yang mampu memurnikan esensi di dalam pil obat. Saat dia menambahkan bubuk obat di dalam, niat Long Chen sepenuhnya terfokus pada perubahan di dalam tungku. Kekuatan spiritualnya terus-menerus beredar, menyesuaikan nyala api. Akhirnya, ketika semua bahan obat telah ditambahkan, dia menyegel tungku dengan senyuman. Dia tidak membuat kesalahan sampai saat ini, jadi satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk menjaga pil flamenya. Dan dia sangat percaya diri dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Dia mulai meningkatkan kekuatan nyala api, mengawasi segalanya. Satu jam kemudian, tungku pil mulai bergoyang, dan saraf Long Chen menegang. Retak. Tiba-tiba, satu celah muncul di tungku pil, menyebabkan ekspresi keempat wanita itu segera menjadi pucat. Meskipun mereka bukan alkemis, mereka semua tahu bahwa begitu tungku pil meledak, tungku pil juga akan dihancurkan. Mereka tidak bisa menahan rasa gugup. Long Chen juga melihat ini dengan serius. Dia menekan sebuah tangan di atas tungku pil, menjaga kendali atas apinya. Ini adalah momen kritis terakhir dari penyempurnaan pil. Tetapi jika tungku pil meledak, maka semua kesuksesan sebelumnya akan hancur. Tetapi jika dia menyebarkan nyala api saat ini, atau mungkin melemahkan nyala api terlalu banyak, maka sebagian dari esensi di dalam tungku akan tersebar alih-alih di kunci dalam pil obat. Itu akan menyebabkan kualitas pil menurun tajam, jadi dia tidak bisa berhenti saat ini. Long Chen merasakan ledakan ketidakberdayaan. Begitu dia kembali kali ini, dia harus mendapatkan tungku pil yang lebih baik apapun yang terjadi. Menjadi gelisah seperti ini setiap kali dia halus tidak tertahankan. Ledakan. Akhirnya, tungku pil berangsur-angsur kembali tenang. Semua orang santai, karena ledakan tungku yang ditakuti itu tidak terjadi. Tapi meski tidak meledak, sekarang ada banyak retakan di permukaan, pemandangan yang mengejutkan. Membuka tutupnya, sembilan pil obat bulat terpantul di mata semua orang. Melihat garis pil pada mereka, tetapi tidak ada halo pil, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Pil tingkat 4 kelas menengah. Petik 2 Ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil tingkat 4, jadi hasil ini tidak buruk. Dan meskipun itu hanya kelas menengah, dengan esensi buah kilin terkunci di dalamnya, energi obatnya tidak akan kurang dibandingkan dengan pil penghubung tulang kelas tinggi biasa. He he, sukses. Hari ini akan menjadi langkah pertama kita untuk menjadi lebih kuat. Petik 2 BAP 416 Pada hari dia selesai memurnikan pil penghubung tulang, Long Chen meminta Mengki, Cuyao, Tang Wan R, Lu Fang R, serta Gu yang mengkonsumsinya. Mereka akan meminjam energi obat itu untuk membangun akses ke setiap tulang mereka melalui tendon mereka. Tendon terhubung ke setiap tulang di tubuh. Namun, mereka hanya terhubung ke luar tulang, sedangkan yang berhasil mencapai bagian dalam tulang, sum-sum tulang, adalah pembuluh darah. Tapi untuk melunakkan tulang, terutama penempaan total, hanya energi yang bisa mengalir melalui arteri masih jauh dari cukup. Pembudidaya harus membuat saluran baru dengan tendon mereka yang mencapai kedalaman tulang. Dengan cara ini, energi obat dapat langsung mengalir ke sum-sum tulang melalui tendon. Itu adalah cara tercepat untuk memberi makan tulang. Itu lebih dari seratus kali lebih cepat daripada yang bisa disediakan melalui pembuluh darah. Jadi semua pembudidaya harus membuat saluran baru dengan tendon mereka untuk meredam tulang mereka. Biasanya, mereka akan marah satu per satu. Jadi mereka hanya perlu membentuk satu saluran tendon pada satu waktu. Itulah mengapa mereka bisa menggunakan bahkan pil penghubung tulang sampah paling banyak dan itu masih cukup. Namun, temper lengkap berbeda. Hanya dengan sekali jalan, Anda harus membuat setiap saluran tendon. Itulah mengapa Longchen mengertakkan giginya dan menggunakan buah kilin sebagai bahan utama untuk pil penghubung tulang. Jika tidak, jika tidak ada cukup energi obat untuk menghubungkan semua tulang, itu akan merepotkan. Namun, dengan api ungu Phoenix Paros serta buah kilin, pil penghubung tulang yang telah disempurnakan Longchen semuanya memiliki kualitas tertinggi di antara pil tingkat 4 kelas menengah. Mereka sebanding dengan pil tingkat 4 tingkat tinggi, jadi itu sudah cukup bagi mereka untuk membuat saluran tendon mereka. Saat mereka berlima mengasingkan diri, Longchen juga tidak membuang waktu dan mulai berkultivasi. Menghonsumsi tiga pil tendon bunga penghubung dalam jumlah besar, ia juga mengaktifkan cincin surgawi untuk menyerap ki spiritual. Tiga hari kemudian, Mengki dan yang lainnya selesai memurnikan energi di dalam pil obat. Basis kultivasinya membuat kemajuan besar, memungkinkan dia untuk menyadari berkultivasi sambil mengonsumsi pil obat memungkinkannya untuk maju dua kali lebih cepat dengan setengah usaha. Sayangnya, dia tidak punya banyak waktu untuk fokus pada kultivasi. Adapun Mengki dan yang lainnya, tidak ada yang tidak terduga yang terjadi, dan mereka semua dengan sempurna membentuk saluran tendon mereka. Ini semua karena energi obat kuat dari buah kilin. Dalam tiga hari terakhir ini, Guoran juga berhasil menembus bon forging. Namun, dia baru saja menerobos, dan Long Chen menyuruhnya untuk menstabilkan yayasannya terlebih dahulu. Jika dia mengonsumsi pil penghubung tulang sekarang, itu dapat menyebabkan kelemahan pada yayasannya. Adapun Wilde, Long Chen diam-diam memberinya mayat Valet Phoenix Sparrow dan Barbaric Windbees. Dia menyuruhnya untuk menyembunyikan dirinya lebih jauh dan mengkonsumsinya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan burung pipit Valet Phoenix kecil melihatnya. Wilde dengan bersemangat mengambil kedua mayat itu dan lari. Long Chen menyuruhnya untuk pertama kali mengkonsumsi Valet Phoenix Sparrow untuk menghapus bukti itu sebelum memakan binatang angin Barbaric. Keduanya adalah Magical Beast peringkat kelima yang kuat, dan mereka berdua memiliki garis keturunan kuno. Mereka jauh lebih kuat dari Magical Beast di dunia luar. Mereka lah yang dibutuhkan Wilde saat ini. Meskipun waktu mendesak dan Long Chen tidak punya waktu untuk memeriksa tubuh Wilde dengan cermat, dia bisa merasakan bahwa semacam energi secara bertahap terbangun di dalam dirinya. Itu membuat Long Chen semakin yakin bahwa Wilde adalah anggota Ras Barbar. Mereka tidak perlu berkultivasi, hanya dengan terus makan, mereka bisa menjadi prajurit terkuat. Mungkin hanya Ras Barbar yang memiliki kemampuan yang menantang surga. Saat itu, alasan Long Chen berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan dua mayat Magical Beast yang besar itu juga karena kebutuhan Wilde akan daging yang kuat. Dia memberi Wilde semua daging dari dua binatang itu, tapi dia menyimpan semua tulang mereka. Sum-sum tulang mereka adalah bahan yang harus dimiliki untuk menyempurnakan pil pengerasan tulang. Sum-sum tulang Magical Beast mengandung energi mengamuk. Long Chen harus menolak aspek mengamuk itu dan meninggalkan energi esensi saat dia menyempurnakan pil tempering tulang. Kualitas bon tempering pills sangat erat kaitannya dengan kualitas bahan utama yang digunakan untuk mengolahnya. Long Chen percaya bahwa bon tempering pills yang dimurnikan dari esensi sum-sum tulang 2 Magical Beast kuno akan jauh lebih kuat daripada bon tempering pills yang ada di pasaran. Saat Long Chen mengambil sum-sum tulang itu dan memurnikan esensinya, dia juga memberi tugas penting yang lain. Dia memberi mereka enam dari mereka tujuh formula obat dan menyuruh mereka melihat bahan obat apa yang mereka miliki untuk setiap formula. Ketujuh formula pil ini semuanya untuk bon tempering pills dari ingatan pil gatnya. Jika berita itu menyebar, itu akan membuat seluruh dunia menjadi gila. Hanya ada satu formula untuk bon tempering pills di dunia, yang membuat bahan obat di dalamnya sangat berharga. Semua sekte yang berbeda melakukan yang terbaik untuk menumbuhkannya, tetapi itu masih belum cukup. Harga bon tempering pills tetap tinggi dari awal hingga akhir. Ini juga mengapa sebagian besar ahli penempaan tulang hanya akan meredam satu atau dua tulang. Harga bon tempering pills terlalu tinggi, begitu tinggi sehingga orang tidak bisa menerimanya. Karena hanya ada satu formula pil, bahan obat yang dibutuhkan digunakan terlalu cepat, dan pasokan tidak pernah memenuhi permintaan, meskipun dunia melakukan yang terbaik untuk menanam lebih banyak. Semua bahan obat dari bon tempering pills membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk tumbuh. Jika tidak, energi obat di dalam ramuan tidak akan mencapai tingkat yang cukup tinggi untuk dimurnikan. Jadi formula tujuh pil Longchen pasti akan mengguncang seluruh dunia alkimia jika berita tentang itu menyebar. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang paling dipercaya oleh Longchen. Dia tidak takut rahasia ini bocor. Bos, dari ketujuh formula itu, kita hanya bisa menemukan bahan untuk ketiganya. Menurut jumlah yang Anda butuhkan, mungkin tidak akan ada seribu porsi, lapor Guoran dengan cemas. Meskipun Guoran tidak memahami seni pil, dia tahu pengetahuan umum. Bagi kebanyakan alkemis, memurnikan 2 hingga 3 pil dari 1 porsi bahan obat sudah lumayan. Hanya Grandmaster yang mampu memurnikan 4 hingga 5 pil pertungku, dan itu membutuhkan sedikit keberuntungan. Lebih jauh lagi, yang disebut Grandmaster itu semua adalah orang tua yang memiliki pil olahan seumur hidup. Mereka hanya memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi karena pengalaman mereka yang luar biasa. Selain itu, karena ada tingkat keberhasilan, ada juga tingkat kegagalannya. Dan kegagalan berarti bahwa semua yang ada di dalam tungku hancur, dan bahkan mungkin tungku itu akan hancur tak tertandingi. Jadi untuk seribu porsi bahan, memurnikan bahkan 3 ribu pil adalah tingkat keberhasilan yang sangat mengejutkan. 3 ribu bon tempering pil secukup bagi satu orang untuk memperbaiki delapan tulang. Tapi Longchen ingin semua orang menjalani temper lengkap. Pil dalam jumlah kecil ini hanya setetes di ember. Jadi suasana hati semua orang sangat berat sekarang. Haha, semuanya, kalian semua tidak perlu khawatir tentang itu. Saya sudah mengatakan bahwa tugas saya adalah memurnikan pil. Anda semua harus berkultivasi dengan pikiran anda yang tenang. Mungkin 3 ribu pil biasa bukanlah apa-apa, tapi bagaimana jika semuanya adalah pil tingkat 4 tingkat tinggi. Longchen tertawa. Kelas 4 tingkat tinggi, bisakah kamu melakukan itu? Guoran kaget. Anak kecil, di masa depan, ingatlah untuk tidak mempertanyakan apakah saya bisa melakukan sesuatu atau tidak. Itu pengginaan besar bagi seorang pria, Longchen memperingatkan. Pil pembentuk tulang ini jauh lebih mudah untuk disempurnakan daripada pil penghubung tulang. Saya memiliki jaminan untuk memurnikan pil bermutu tinggi. Cih, jika tungku pil saya tidak sepenuhnya sampah, membuatnya jadi saya tidak bisa menggunakan keterampilan penuh saya, saya bahkan akan memiliki kemampuan untuk memurnikan pil bermutu tinggi yang bercincin. Petik 2 Meskipun dia masih memiliki beberapa tungku pil, itu semua adalah tungku pil kelas sangat rendah. Dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya karena takut menyebabkan ledakan tungku. Selanjutnya, Longchen belum mencapai tingkat bisa menggunakan pil flam sebagai tungku. Tanpa tungku pil, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Saya akan mulai memurnikan pil secepat yang saya bisa sekarang. Selain Guoran, kalian berlima harus mengasingkan diri denganku. Anda bisa segera mulai melunakan tulang anda dengan bon tempering pil yang saya perbaiki, kata Longchen. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Guoran. Anda akan bertanggung jawab untuk menjaga kami. Selain itu, mungkin ada beberapa bruder lain dari biara kita yang bergegas ke sini. Anda akan bertanggung jawab untuk menerimanya. Petik 2 Gu yang tiba-tiba menyela, mungkin aku harus menjaga dengan Guoran. Jika musuh benar-benar datang, akan lebih baik jika ada dua orang. Saya bisa merasakan ada orang yang memata-matai kami. Petik 2 Longchen memikirkannya sejenak dan mengangguk. Itu bagus juga. Saya merasakan mata-mata itu sejak lama, tetapi Anda tidak perlu repot dengan mereka. Mereka hanya mata-mata, dan mereka hanya akan terus menonton. Mereka tidak akan berani mengambil tindakan. Jika mereka berani mencoba memprovokasi Anda, ingatlah satu kata, bunuh. Bunuh mereka tanpa ampun. Mulai hari ini dan seterusnya, langsung bunuh siapa saja yang memprovokasi kami dengan jahat. Apakah mereka berasal dari jalan yang benar atau rusak? Jangan menahan diri. Membunuh mereka semua. Baiklah bos, saya hanya menunggu Anda mengatakan itu. Sial? Sialan itu, kita benar-benar perlu memberi mereka pelajaran. Jika tidak, mereka akan terus memperlakukan kita sebagai orang yang suka menekan. Guoran menggosok tinjunya sebagai antisipasi. Longchen meliriknya dan mengingatkan, jangan main-main saat ini. Jangan keluar untuk memprovokasi orang lain. Jika Anda punya waktu, fokuslah untuk menstabilkan alam Anda. Petik 2 He he, bos, sepertinya kamu berpikir bahwa aku, Guoran, adalah seseorang yang tidak bisa membedakan antara hal-hal yang serius dan sepele, kata Guoran sambil tertawa. Namun, dia benar-benar memiliki hati nurani yang bersalah di dalam, karena dia telah berpikir bahwa begitu Longchen pergi ke pengasingan, dia bisa menarik mata-mata itu satu per satu. Tapi dengan peringatan Longchen, pikiran itu padam. Sekarang dia akan bosan karena tidak ada yang bisa dilakukan. Gu yang, jaga anak kecil ini. Sekarang bukan waktunya untuk membuang-buang waktu. Pertarungan besar akan segera dimulai, yang akan menentukan apakah kita bisa meninggalkan dunia rahasia hidup-hidup atau tidak. Petik 2 Jangan khawatir bos, aku akan menjaganya. Gu yang mengangguk. Saat ini, dia memanggil bos Longchen seperti Guoran. Sebutan semacam ini lebih intim. Saya masih memiliki empat pil penghubung tulang di sini. Jika ada saudara yang datang, beritahu mereka untuk membuat saluran tendon mereka terlebih dahulu. Pada saat itu, Mengki dan yang lainnya seharusnya sudah melemahkan sebagian dari tulang mereka. Kemudian mereka dapat bertukar dengan Anda, menjaga saat Anda melunakkan tulang Anda. Setiap orang bisa bergantian jadi kami tidak membuang waktu, kata Longchen. Dimengerti, kata Guoran dan Gu Yang. Longchen membawa keempat wanita itu ke dalam tenda. Tenda ini sangat luas dengan lebar 30 meter. Tang Wan Er sudah berpengalaman membantu Longchen memurnikan pil, dan dia memberi tahu tiga orang lainnya bagaimana membantu, dan bagaimana memisahkan berbagai bubuk obat yang dia saring menjadi botol. Dengan bantuan mereka, Longchen tidak perlu repot dengan apapun selain mengubah bahan obat menjadi bubuk. Itu sebagian besar adalah ramuan segar, dan belum banyak esensi mereka yang hilang. Dengan nyala valet yang kuat, Longchen mengunci semua esensi obat itu ke dalam bentuk bubuk. Hampir seribu porsi ramuan obat membutuhkan Longchen sehari penuh untuk dimurnikan. Ini semua karena dia memiliki nyala api ungu yang baru. Jika itu adalah api binatang buah selamanya, maka sebulan pun mungkin tidak cukup. Selain itu, sebagian besar esensi obat akan hilang. Longchen sangat senang dengan nyala api ungu ini. Setelah semua bubuk dimurnikan, Longchen beristirahat hanya selama satu jam, meningkatkan kondisi mentalnya ke puncaknya, dan mulai memperbaiki bon tempering pills. Bab 417 banding 417 Saat Longchen mulai memperbaiki bon tempering pills, berita tentang dia yang membunuh Hantian Feng menyebar ke seluruh ranah rahasia Jiuli. Hantian Feng adalah saudara dari ahli nomor 1 Suantian Super Monastery, Hantian Yu. Dia juga disebut ahli puncak, seseorang yang bisa dihitung di antara 10 besar dari seluruh jalan benar di sini. Bahkan di jalur rusak, dia adalah seseorang yang sangat terkenal, dan dia bahkan terdaftar dalam daftar yang harus mereka bunuh. Namun, dia akhirnya dibunuh oleh Longchen. Jika bukan karena video kepalanya yang melayang di udara, tidak ada yang akan mempercayainya. Itu terlalu mengejutkan. Pada saat yang sama, orang-orang akhirnya mulai peduli dengan nama Longchen. Satu-satunya alasan mereka telah mendengar tentang Longchen sebelumnya adalah karena Hantian Yu, atas nama biara pertama, telah mengeluarkan surat perintah untuknya. Pada saat itu, kebanyakan orang berasungsi Longchen pasti telah menyinggung beberapa tokoh kuat atau telah membuat marah Hantian Yu dengan memperebutkan harta karun. Setelah begitu banyak waktu berlalu tanpa kabar lebih lanjut tentang Longchen, orang-orang mengira dia sudah meninggal. Tapi setelah beberapa bulan, Longchen muncul kembali. Dengan basis budidaya transformasi Tendon awal, ia mampu melawan dua ahli terkuat di sini, Hantian Feng dan Yin Wu Shuang. Keduanya sama-sama telah mencapai ranah penempaan tulang dan sangat kuat. Tapi mereka hanya bisa secara menyedihkan memblokir serangan Longchen sesaat sebelum dikalahkan. Jika Yin Wu Shuang tidak bereaksi dengan cepat, dia mungkin juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Awalnya, nama Longchen hanya terkenal di dalam biara ke-108. Tetapi setelah membunuh Hantian Feng, namanya bergema begitu keras sehingga hanya sedikit orang di dalam jalur benar atau rusak yang tidak mengenalnya. Tidak ada jalan lain, karena Longchen terlalu mendominasi. Hanya di ranah transformasi Tendon awal, dia telah membunuh seorang ahli top seperti Hantian Feng yang telah mencapai penempaan tulang. Mustahil untuk melupakan dia bahkan jika kamu menginginkannya. Pada saat yang sama, cukup banyak orang yang menyadari seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan hal ini. Tidak sulit untuk memperhatikan bahwa Longchen sedang diincar oleh seseorang. Begitu dia memasuki dunia rahasia, ada orang yang ingin menjebaknya. Adapun saat ini, Longchen akhirnya tidak lagi menahannya. Dia telah menggunakan kepala Hantian Feng sebagai deklarasi perang. Kali ini akan jauh lebih hidup. Petik 2 Orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara emosional. Hantian Yu adalah jenius nomor satu Suantian Super Monastery, dan dalam ranah yang sama, dia berdiri di puncak jalur bela diri. Dia tidak pernah mengalami kekalahan dalam hidupnya. Sekarang seseorang telah membunuh adik laki-lakinya, tidak peduli untuk alasan apa, tidak mungkin dia akan melepaskan pembunuhnya. Dan sekarang, Longchen dan Hantian Yu benar-benar musuh bebuyutan. Longchen ini benar-benar ingin mati. Dia pikir siapa Hantian Yu itu. Apakah dia berpikir hanya karena dia lebih kuat dari Hantian Feng, sehingga dia bisa mengalahkan Hantian Yu juga. Hantian Yu berada pada level yang sama sekali berbeda, dan Longchen pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Ada banyak orang di dalam biara yang mencibir tentang nasib Longchen. Tidak ada satu orang pun yang memandang baik peluang Longchen. Itulah masalahnya meskipun dia mampu melawan Hantian Feng dan Yin Wu Shuang pada saat yang bersamaan. Meskipun orang sering mengelompokkan mereka bersama-sama, menyebut mereka ahli top atau peak, masih ada perbedaan kekuatan yang besar dalam level yang sama. Misalnya, perbedaan kekuatan antara berbagai favorit begitu besar sehingga orang-orang membedakan yang lebih kuat sebagai terpilih. Sebenarnya, mereka pada dasarnya sama. Perbedaan utamanya adalah untuk mencapai level terpilih, yang paling disukai harus dipersiapkan oleh sekte mereka. Hanya dengan mempertahankan rekor pertempuran yang sempurna dan tak terkalahkan, dan dengan demikian memiliki kemauan yang kuat, barulah mereka mencapai level itu. Keinginan itu adalah sesuatu yang memungkinkan mereka untuk menekan favorit sesama mereka. Adapun Hantian Yu, dia juga bisa menekan semua orang di dalam generasinya. Tidak ada yang bisa melawannya, dan di mata banyak orang, kematian Long Chen tidak bisa dihindari. Selama beberapa hari terakhir, ada beberapa orang yang berkumpul di sekitar Gunung Kompas. Mereka ingin memastikan apakah cerita itu benar atau tidak. Ketika bagian pertama orang tiba, mereka melihat ada dua tenda besar yang didirikan di Gunung Kompas. Ada juga tanah yang berantakan dengan noda darah di mana-mana. Itu sudah cukup bukti bahwa telah terjadi pertempuran besar di sini. Itu identik dengan giyok fotografi. Adapun di tempat tertentu, mereka melihat noda darah yang sangat mencolok. Disitulah kepala Hantian Feng telah dipotong. Namun, kini jenazahnya sudah tidak ada lagi. Tidak diketahui apakah itu telah diambil oleh orang lain atau dimakan oleh Magical Beast. Di dalam salah satu tenda, tungku pil Long Chen bergetar hebat, dan aroma obat yang pekat melayang keluar. Begitu dia menyelesaikan penyempurnaan, dia mengungkapkan sembilan pil obat bersinar yang memiliki lingkaran cahaya di sekitarnya. Bos, kamu benar-benar luar biasa. Itu adalah tungku penuh pil bermutu tinggi. Baik Guoran dan Gu yang dipenuhi dengan pujian. Tungku lengkap adalah istilah untuk pembudidaya pil yang mengacu pada tungku yang mengandung batas absolut sembilan pil obat. Tapi kemungkinan tungku penuh sangat, sangat rendah. Memurnikan hanya lima atau enam pil dalam satu tungku sudah sangat bagus. Sisanya biasanya hanya ampas pil. Selain itu, di antara lima atau enam pil itu, kualitasnya biasanya tidak sama. Beberapa cenderung pil sampah atau pil kelas rendah. Untuk master pil biasa, ketika mereka mencoba untuk memperbaiki pil bermutu tinggi, itu akan menjadi sukses besar jika satu pil dalam tungku itu berhasil menjadi pil bermutu tinggi. Standar normalnya adalah satu pil bermutu tinggi, dua pil kadar menengah, dan sisanya sebagai pil kadar rendah atau pil sampah. Ini semua adalah pengetahuan umum yang bahkan Gu Oran dan Gu Yang tahu. Tapi tingkat keberhasilan Long Chen saat pemurnian benar-benar menggulingkan pemahaman mereka. Mereka telah melihatnya memurnikan 39 tungku pil, dan setiap kali tungku itu penuh. Hanya ada dua kali pil kelas menengah muncul. Sisanya semua kelas tinggi. Bahkan setelah secara pribadi melihatnya lebih dari 30 kali, mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan dan tidak dapat mempercayainya. Mereka memandang Long Chen seperti dia orang aneh. Long Chen hanya tersenyum sedikit. Ini bahkan bukan prestasinya sendiri, tetapi semua berkat ingatan dewa pil dan nyala ungu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Satu-satunya hal yang disesalkan baginya adalah tungku pilnya saat ini benar-benar sampah, dan dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya saat memurnikan. Tungku pilnya tidak akan mampu menangani kekuatan penuh apinya dan akan meledak. Jika tidak, dia akan dapat memperbaiki pil bermutu tinggi bercincin, yang merupakan puncak dari klasifikasi tingkat tinggi. Efek obat akan berlipat ganda. Harus diketahui bahwa setelah esensi obat pil mencapai tingkat pil bermutu tinggi, setiap kemajuan kecil dalam kualitas pil sangat sulit. Tetapi pada saat yang sama, setiap kemajuan kecil akan membuat efeknya berlipat ganda, dan harganya akan melonjak puluhan. Ini juga alasan mengapa Long Chen bisa membiarkan semua orang menjalani tempur lengkap. Setelah bertemu dengan Bai Ling dan mempelajari tentang Sekte Huayun, suasana hatinya menjadi jauh lebih bersemangat. Dia memiliki seni alkimia yang begitu kuat, tapi dia belum bisa banyak menggunakannya. Sekarang dia berpikir untuk bekerja sama dengan Sekte Huayun. Dia bisa menggunakan seni alkimia untuk menukar lebih banyak sumber daya kultivasi dengan cara yang saling menguntungkan. Kedua belah pihak akan mendapat untung besar. Selain itu, dari rasa terima kasih dan pemujaan Bia Ling terhadap Sekte Huayun, dia dapat mengatakan bahwa itu adalah keberadaan yang cukup bagus. Meski tampak lebih seperti bisnis, mereka sangat adil. Di dalam dunia kultivasi, seberapa mewah keadilan. Jangan hanya menatap, mereka sudah cukup dingin untuk dimasukkan ke dalam botol. Mereka berdua masih melihat pil di tungku dengan ekspresi mabuk, jadi Long Chen mendorong mereka. Bahkan saat dia mengatakan ini, dia sudah menyiapkan tungku kedua untuk melanjutkan pemurnian. Dia memurnikan sambil beralih di antara dua tungku untuk memberi mereka waktu untuk mendingin. Jika dia berulang kali menghaluskan tanpa langkah itu, kemungkinan besar akan menyebabkan retakan pada tungku. Tidak ada jalan lain, karena tungku pilnya benar-benar hanya sampah belaka. Untuk tungku pil kelas yang lebih tinggi, kualitasnya meningkat semakin mereka memurnikan pil. Itu seperti makanan tumis. Semakin banyak Anda memasak dengan itu, semakin gurih tumisannya. Namun, Long Chen tidak memiliki benda seperti itu, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal dari beberapa tungku pilnya. Dia tidak punya cara untuk mendapatkan lebih banyak di sini, jadi setiap yang rusak itu permanen. Jika dia berakhir dengan bahan berlebih tetapi tidak ada tungku pil yang bisa digunakan, dia akan disekruk. Bos, ada beberapa orang di kejauhan yang mengawasi kita dengan diam-diam. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Guoran sambil dengan hati-hati memasukkan pil obat ke dalam botol. Tidak perlu repot dengan mereka. Jika mereka berani memprovokasi kami, langsung bunuh saja, kata Long Chen sambil membenarkan. Bunuh mereka hanya karena provokasi. Tanya Guoran yang tertegun. Iya, memprovokasi kami sekarang berbeda dari waktu normal. Jika mereka memprovokasi kita, mereka pasti punya tujuan, dan kemungkinan besar mereka dikirim oleh musuh kita. Bunuh saja mereka semua. Saat ini, Meng Kidan yang lainnya berada di tenda lain, melakukan yang terbaik untuk menyerap energi dari Bon Tempering Pils. Meski diganggu tidak akan membawa bahaya, itu akan memperlambat ritme mereka. Kami tidak punya waktu untuk menyianyiakan itu. Setiap sedikit pertumbuhan akan memberi kita peluang lebih besar untuk bertahan hidup dalam pertempuran yang akan datang. Jadi jika mereka memprovokasi kita, tidak ada bedanya dengan menusuk kita dengan pedang mereka. Apakah mereka benar-benar memusuhi kita atau tidak? Bunuh mereka semua. Petik 2 Long Chen saat ini sedang terburu-buru untuk meningkatkan kekuatan semua orang sebanyak mungkin. Dia tidak berharap mereka bisa membantunya dengan apapun, tetapi mereka hanya memiliki kesempatan lebih besar untuk bertahan hidup. Adegan yang paling dia takuti adalah masing-masing dari mereka sekarat di depannya. Sebenarnya, Long Chen juga sedikit gugup. Dari percakapannya dengan Monian, Monian mengatakan bahwa Han Tianyu bahkan lebih menakutkan daripada Yin Luo. Meskipun keduanya belum bertarung sehingga tidak ada cara untuk memastikannya, Monian mengatakan bahwa dia merasakan semacam ancaman yang menakutkan dari Han Tianyu. Dia juga telah mendengar bahwa Han Tianyu telah menemukan beberapa harta karun yang menakjubkan di dunia rahasia dan berada dalam pengasingan, mencoba untuk memperbaikinya. Tidak diketahui apa benda itu. Itu memenuhi Long Chen dengan sensasi krisis. Jika dia sendirian, maka jika dia tidak bisa mengalahkan Han Tianyu, setidaknya dia bisa melarikan diri. Tapi bagaimana dengan orang-orang di sisinya? Musuh-musuhnya semuanya hina dan tidak tahu malu. Long Chen secara pribadi telah mengalami kurangnya moral mereka. Dia membutuhkan semua orang di sisinya untuk memiliki kemampuan untuk membela diri sebelum dia bisa bertarung dengan tenang. Ketika sampai pada pertarungan satu lawan satu, meskipun Han Tianyu tampaknya telah mendapatkan harta karun, Long Chen sama sekali tidak takut padanya. Bahaya terbesar adalah terlalu takut pada musuh untuk bertarung. Hanya setelah kekuatan semua orang meningkat, Long Chen berani keluar habis-habisan dalam pertempuran untuk membunuh sebanyak mungkin. Dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Han Tianyu. Baiklah, kalau begitu Gu Yang dan aku akan keluar untuk berjaga-jaga. Gu Yang, kamu akan menjadi penjaga yang jelas. Pergi lindungi tenda dengan kakak ipar. Bagi saya, saya akan menjadi penjaga tersembunyi. Namun, tanah di sekitar sini semuanya kosong dan tidak ada tempat yang bagus untuk bersembunyi. Kupikir aku akan mendirikan tenda lain dan menunggu di sana, he he. Gu Oran tertawa, tapi tawanya mengandung kemalangan yang tak terlukiskan. Lakukan apapun yang kamu suka. Ingatlah untuk tidak mengganggu kami. Petik 2 He he. Gu Oran tertawa nakal, karena Long Chen tidak memperingatkannya tentang apapun, dia pergi bersama Gu Yang. Melihat beberapa mata-mata yang jauh, dia langsung menyembunyikan dirinya. Bos, benar sekali. Hanya dari seberapa licik mereka bertindak, mereka pasti bukan orang baik. Dan karena mereka bukan orang baik, akan lebih mudah menangani mereka. Mengikuti rencana Gu Oran, Gu Yang dengan patuh duduk di depan tenda tempat keempat wanita itu diasingkan. Mereka sibuk menyerap energi bon tempering pils, dan sudah memulai proses penempaan tulang. Adapun Gu Oran, dia menempatkan dirinya di tenda kecil. Dari luar, satu-satunya hal yang bisa didengar adalah dering cahaya. Tidak diketahui apa yang dia lakukan di dalam. Awalnya, mata-mata itu tidak melakukan apa-apa. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berdatangan. Sekarang ada ratusan orang yang hadir, dan bahkan ada beberapa terpilih. Long Chen, dasar pengkhianat mesum, pergilah ke sini. Tiba-tiba, teriakan keras mengguncang seluruh gunung kompas. Bab 418. Long Chen, dasar pengkhianat mesum, pergilah ke sini. Akhirnya, Bon Forging favorit menonjol dan meraung. Namun, dia tidak mendaki gunung, dan malah menjaga jarak beberapa mil. Setelah teriakan orang itu, segera ada beberapa orang lain yang keluar, dan di bawah arahan orang itu, puluhan orang mulai membuat keributan. Guoran, yang hampir bosan tidak masuk akal dalam sejarah, segera terbangun, dan dari lubang bundar kecil di tenda, dia melihat ke arah pembuat kebisingan itu. He he, para tamu sudah tiba. Kamu dengan kejam membunuh orang yang tidak bersalah, dan keduanya kejam dan tanpa ampun. Anda sampah dari jalan benar kami. Hari ini, kami akan menggantikan seluruh jalan yang benar untuk mengutukmu, dasar iblis pembunuh. Teriak favorit lainnya. Kamu gila, orang bermental, apakah kamu berpikir bahwa metode kejamu saja sudah cukup untuk membuat kami takut padamu? Jalan benar kita memiliki ahli yang tak terhitung banyaknya. Apakah Anda pikir Anda bisa membunuh mereka semua? Tunggu saja. Ketika hantianyu keluar, dia secara pribadi akan memotong kepalamu dan menggunakan darahmu untuk membersihkan noda yang kamu tinggalkan di jalan yang benar. Petik 2 Mengikuti petunjuk satu orang, beberapa orang lain mulai mengutuk dengan keras pada longchen, mengubahnya menjadi gambaran seorang penjahat yang kejahatannya tidak dapat ditebus. Di dalam tenda mereka, Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, dan Lu Fang Er semuanya dalam keadaan meditasi saat mereka melembutkan tulang mereka. Mereka bahkan tidak mendengar suara itu, dari luar. Di tenda lain, Longchen hanya mencibir ketika mendengar kutukan itu. Dia terus memurnikan pil. Longchen bisa tetap acu-ta'acu pada mereka, tapi ekspresi Gu yang tenggelam. Dia tahu bahwa para idiot ini hanya datang untuk mengganggu mereka dengan sengaja. Mereka semua berdiri jauh saat mereka mengutuk, tidak berani mendekat. Selain itu, mereka semua dalam postur yang mengatakan bahwa mereka siap berlari kapan saja. Itu membuat Gu yang sangat marah sehingga niat membunuh melonjak keluar dari dirinya. Saat ini, dia juga telah menjadi favorit, dan setelah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, kemauan harus menang yang kuat telah terbentuk di dalam dirinya. Dia sekarang memiliki tingkat kekuatan seorang terpilih. Berdiri, dia dengan dingin menata para pembuat onar itu. Sambil mengarahkan tombaknya ke arah mereka, dia berteriak, jika kamu ingin berperang, datanglah. Jangan hanya meneriakan pelecehan seperti orang bodoh, karena itu akan membuat orang mengejek Anda dan kehilangan wajah leluhur Anda. Petik 2. Orang-orang itu hampir berlari ketika mereka melihat Gu yang berdiri, tetapi melihat bahwa Long Chen tidak muncul, dan fakta bahwa mereka memiliki begitu banyak orang di sisi mereka, mereka mengesampingkan kegugupan mereka. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan seekor anjing dari biara ke-108 berani menggonggong secara acak. Petik 2. Mereka yang tinggal di sisi Long Chen semuanya juga pasti bukan orang baik. Kalian semua tunggu saja, hanya dalam beberapa hari, setelah hantianya muncul, hari penghakiman Anda akan tiba. Petik 2. Jika Anda pintar, Anda akan bunuh diri sekarang untuk menghindari kematian yang tragis di masa depan. Semua idiot dari biara ke-108 akan. Petik 2. Orang-orang itu semua melontarkan pelecehan dan kutukan. Hanya mendengarkannya menyebabkan rambut Gu yang berdiri tegak. Jika Long Chen tidak menyuruhnya untuk menjaga Mengki dan yang lainnya, dia pasti sudah menyerang dan membunuh mereka. Jangan marah karena para idiot ini, karena pada akhirnya kamu akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Saya sudah mengunci semua posisi mereka. Kakak akan membantu Anda melampiaskan amarah Anda. Suara Gu Oran datang dari tenda kecil. Begitu dia selesai berbicara, sesosok keluar seperti sambaran petir. Salah satu ahli yang telah dalam proses mengutuk tiba-tiba tubuhnya meledak, kabut berdarah memenuhi udara, menyebabkan semua orang melompat ketakutan. Tetapi bahkan sebelum mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi, ledakan lain terdengar, dan orang lain meledak. Ini anak panah yang meledak. Berengsek, siapapun yang menembakkan panah secara diam-diam, jika kamu punya nyali, kamu akan sebuah panah besar diam-diam menembus tubuh orang itu. Sebuah kekuatan yang kuat menyebabkan tubuhnya meledak, dengan menyesal membuatnya jadi tidak ada yang tahu apa yang akan dia katakan. Bang! 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 Ceritan ketakutan terdengar satu demi satu, panah besar terus terbang, masing-masing mengambil nyawa. Delapan orang telah meninggal, daging mereka yang pecah mengotori tanah. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Mereka melihat dengan ngeri di gunung itu. Orang-orang akhirnya menyadari bahwa anak panah itu berasal dari tenda kecil itu. Sebenarnya, pada anak panah kedua, beberapa orang sudah menyadari bahwa anak panah itu datang dari sana. Namun, panah itu terlalu aneh. Tidak ada suara saat mereka terbang, dan kecepatan mereka seperti kilat. Pada saat Anda bereaksi, sudah terlambat untuk menghindar. Delapan anak panah terbang, merenggut delapan nyawa. Delapan orang itu adalah orang-orang yang paling banyak mengutuk, orang-orang yang jelas-jelas baru saja mencoba memprovokasi mereka. Bahkan beberapa terpilih itu khawatir, kulit kepala mereka mati rasa. Anak panah aneh seperti itu praktis tidak dapat diblokir. Bahkan jika Anda fokus sepenuhnya pada mereka, itu sangat sulit untuk dihindari. Jika mereka digunakan sebagai serangan diam-diam, berapa banyak orang yang bisa keluar hidup-hidup. Orang-orang itu mulai melarikan diri dengan panik, mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka tidak lagi berani untuk menonjol dan mengutuk. Pada saat ini, seseorang keluar dari tenda kecil yang menakutkan itu. Hal pertama yang dia lakukan adalah meregangkan pinggangnya dan menguap dengan keras. Mengambil papan nama besar, dia menulis beberapa kata yang tidak stabil di atasnya dan menempelkan ujungnya ke tanah. Menempatkan jari ke mulutnya untuk menunjukkan keheningan, dia berjalan kembali ke tendanya di depan tatapan tercengang semua orang. Baru kemudian orang bereaksi dan melihat apa yang dia tulis. Saya sedang tidur siang, dan saya tidak suka diganggu. Saya telah melarang membuat keributan, dan pelanggar harus menanggung akibatnya. Petik 2. Melihat kata-kata yang ditulis miring itu, cukup banyak orang yang begitu marah hingga giginya gatal. Mereka telah melihat masalah sulit, tapi tidak pernah masalah sulit seperti itu. Ini adalah dunia rahasia, dan hanya ada senja yang konstan. Siapa yang tahu kalau saat itu tengah hari atau tidak. Ini jelas hanya memperlakukan mereka sebagai idiot untuk diacau. Brengsek ye! Seseorang baru saja berteriak ketika panah ditembakkan. Meskipun orang itu telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, panah itu masih menembus tubuhnya, mengubahnya menjadi daging cincang. Orang-orang terkejut sekaligus marah. Meskipun mereka memiliki beberapa kecurigaan tentang kemampuan orang ini, panah ajaib ini terlalu ganas. Mereka sudah jauh, setidaknya lima mil dari tenda. Tapi anak panah ini masih bisa untuk satu tembakan orang. Teruslah membuat keributan, atau aku tidak akan punya alasan untuk membunuhmu. Tersembunyi di dalam tendanya, Guoran sedang memegang void-breaking crossbow miliknya. Ada kristal bundar yang disisipkan di atasnya. Kristal itu memiliki ukiran rune di dalamnya, dan itu memungkinkan Guoran dengan mudah melihat lebih jauh ke kejauhan. Sebenarnya, ini hanyalah kristal biasa. Guoran telah menggunakan beberapa rune dari halaman emas untuk membuatnya. Sejak Longchen memberinya rahasia yang ada di halaman emas, Guoran telah menjadi seperti tikus yang telah kelaparan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menemukan sekantong beras. Dia terus-menerus meneliti hal-hal baru. Tetapi Guoran sangat tertekan karena sebagian besar hanya menjelaskan prinsip dan teori yang mendalam, dan tidak ada prosedur terperinci. Paling-paling, Guoran dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar hal yang tercatat di halaman emas itu sangat dalam. Ada pun beberapa hal dangkal yang terekam di dalamnya, mereka mungkin hanya beberapa keterampilan dasar yang harus dimiliki yang harus dimiliki oleh master penempaan dari era abadi. Saat ini, hal-hal dari era abadi telah lama menghilang. Dia, seseorang yang pada dasarnya tidak memiliki dasar, seorang pemalsu yang suka bereksperimen, tidak mungkin memahami atau meneliti hal-hal yang begitu mendalam. Jadi saat ini, tidak ada cara bagi Guoran untuk memahami apa yang tertulis di halaman emas. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat apakah ada beberapa hal sederhana yang bisa dia tiru. Kristal ini adalah salah satunya. Melalui rune di kristal itu, dia bahkan bisa melihat dengan jelas setiap helai rumput di kejauhan. Lebih jauh lagi, dengan melihat melalui kristal, dia tidak akan membangkitkan kewaspadaan para ahli yang dia lihat. Dengan kata lain, kristal ini mampu mengisolasi pandangannya agar tidak diperhatikan oleh akal surgawi. Selama Guoran tidak menyimpan terlalu banyak kebencian untuk seseorang dan tidak melepaskan niat membunuh, hampir tidak mungkin bagi orang untuk menyadari bahwa dia telah menetapkan niatnya pada mereka. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah jatuh dalam bahaya. Kecuali mereka adalah ahli puncak, praktis tidak ada orang yang bisa merasakan serangannya. Adapun ahli biasa ini, pada saat mereka merasakan sesuatu, mereka sudah mati. Hanya kristal kecil ini sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan void-breaking crossbow miliknya. Ini membuat Guoran sangat bersemangat, dia hampir mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Harus diketahui bahwa hal kecil semacam ini hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan informasi yang ada di halaman emas. Guoran benar-benar mendapat manfaat kali ini. Bocah tercela itu menyelinap menyerang kami, ke benar-benar sampah dari jalan yang benar. Kutukan keras lainnya tiba-tiba terdengar. Orang ini jauh lebih pintar dan bersembunyi di balik batu besar setebal 30 meter. Tidak mungkin anak panah itu bisa menembus batu setebal itu. Benar-benar idiot. Guoran mencibir dan mengeluarkan panah merah menyala, menggantikan yang dia taruh di panahnya. Longchen, kalian semua adalah sekelompok yang memalukan. Seluruh jalan yang benar membencimu, dan kamu pasti tidak akan mengalami kematian yang baik. Petik 2. Ledakan. Cahaya yang menyala-nyala keluar, tampak seperti sambaran petir merah. Ketika menghantam batu itu, gelombang ki yang menakutkan meledak. Setelah ledakan, tempat batu itu berada telah menjadi kawah. Batu besar itu telah berubah menjadi debu, dan untuk orang itu. Sial, dia menyanyiakan salah satu panah api peledak milikku. Guoran meludah ke tanah, merasa sangat tertekan. Membuat hanya salah satu dari panah api peledak itu sangat memakan waktu. Namun, dia juga merasa sangat segar di dalam. Dia sekarang benar-benar mengerti betapa kejamnya Yin Wushuang. Dia sebenarnya telah menghasut sekelompok idiot untuk dengan sengaja memperlambat kultifasi mereka. Sepertinya Longchen benar-benar membuatnya ketakutan. Dia tidak berani secara pribadi datang melunasi utangnya, dan Han Tianyu belum keluar dari pengasingannya. Tidak ingin Longchen maju dengan cepat, dia telah menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui untuk menyuap sekelompok idiot bermulut keras di sini. Menurut alasan, dia akan menganggap orang-orang seperti itu sangat tidak disukai. Tetapi karena pada dasarnya tidak ada orang yang berani membunuh Longchen untuknya, dia hanya bisa menggunakan orang-orang ini untuk memperlambatnya. Jika Longchen membunuh mereka, itu akan memicu kemarahan publik. Lagi pula, semua idiot ini datang sambil mengibarkan Panji, keadilan, dan hanya mengutuk dosa-dosanya. Jika dia membunuh mereka, dia tidak lagi hanya menjadi musuh dengan murid Suantian Super Monaster, tetapi dengan seluruh murid jalan yang benar. Maka dia akan benar-benar dikelilingi oleh musuh di semua lini. Dapat dikatakan bahwa wanita ini benar-benar sangat jahat. Meskipun mengetahui dengan jelas skema seperti apa yang telah diarencanakan, juga tidak ada cara efektif untuk keluar darinya. Mereka hanya bisa melompat ke dalam perangkapnya. Longchen, aku perlu melihatmu. Sama seperti semua orang dikejutkan sampai tidak bisa digerakkan oleh Guoran, sesosok tubuh bergegas ke atas gunung. Bab 419 banding 419. Longchen, aku perlu melihatmu. Orang ini hanyalah difavoritkan biasa. Bergegas ke atas gunung, suaranya dipenuhi dengan urgensi. Jangan bergerak, Guoran. Saya tahu dia. Panah Guoran sudah diarahkan ke orang itu ketika dia mendengar suara Longchen. Saat memperbaiki, Longchen juga memperhatikan apa yang terjadi di luar. Mungkin hanya Longchen yang memiliki kemampuan untuk memurnikan pil dengan cara ini. Ketika dia mendengar suara orang itu, dia menyadari bahwa dia mengenalinya sebagai orang yang telah dia selamatkan di wilayah luar lembah gunung berkabut. Orang itu menyebut dirinya Su Yang, dan sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya, dia telah mempersembahkan harta satu-satunya, batu roh angin. Namun, Longchen telah menolak. Orang ini adalah nikmat, dan memiliki kispiritual atribut angin. Sekarang dia berada di alam Bonforging, kecepatannya mengejutkan, dan dia mencapai puncak gunung hanya dalam sekejap. Segera setelah Longchen keluar dari tendanya, Su Yang mengenalinya dan segera berkata, kakak magang senior Longchen, sekelompok temanmu dikepung dan diserang. Mereka membutuhkan bantuanmu. Petik 2. Longchen terkejut, buru-buru bertanya, bagaimana situasinya? Terengah-engah, Su Yang melaporkan, di ngarai 275 mil dari sini, ada banyak orang yang mengepung sekelompok orang. Salah satunya adalah wanita yang sangat kuat. Dengan lambayan tangannya, pilar es menjulang ke langit. Ada empat pria juga yang bertarung bersamanya. Tetapi mereka memiliki terlalu banyak musuh, dan ketika saya melihat mereka, mereka dipaksa untuk mundur berulang kali. Setelah saya bertanya-tanya, saya menemukan mereka adalah murid dari biara yang sama dengan Anda. Mereka datang untuk bergabung dengan Anda di sini, tetapi entah bagaimana, mereka diperhatikan oleh orang lain dalam perjalanan dan diburu. Orang-orang yang menyerang mereka kebanyakan dari Suantian Super Monastery. Ada tiga terpilih di antara mereka, dan saya sendiri tidak bisa menyelamatkan mereka. Aku hanya bisa bergegas ke sini secepat mungkin untuk memberitahumu. Saat ini, Su yang bersimbah keringat, praktis diambang kehancuran. Jelas bahwa dia telah mendorong kecepatannya hingga batasnya. Para idiot ini, Long Chen mengatupkan giginya dengan marah. Para ini terlalu penuh kebencian, bahkan menargetkan murid lain hanya karena mereka berasal dari biara yang sama. Setelah ragu-ragu sejenak, Long Chen memutuskan untuk memasuki tenda lain dan membangunkan Chuyao. Dia perlu meminjam kecepatan Valet Phoenix Sparrow. Meskipun ini akan menunda penempaan tulang Chuyao, menyelamatkan nyawa lebih mendesak. Dengan kehadiran Chuyao, dia akan bisa langsung menyembuhkan siapapun yang terluka. Terima kasih banyak. Kalian berdua melindungi tempat ini. Chuyao dan aku akan pergi membantu mereka. Long Chen berterima kasih pada Su yang, serta memberikan peringatan kepada Gu Yang dan Gu Oran. Bos, apakah kamu? Gu Oran jelas merasa ragu-ragu. Lalu apakah Long Chen benar-benar berpikir orang ini dapat dipercaya? Mungkinkah dia hanya membujuknya pergi? Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Jika mereka berani mencoba dan memanfaatkan saya pergi, bebaskan kendali untuk membunuh mereka semua. Bunuh siapa saja yang berani datang, kata Long Chen. Dia tidak secara langsung mengatakan apakah Su Yang dapat dipercaya atau tidak, tetapi sikapnya sudah mengatakan segalanya. Jika mereka benar-benar tidak bisa bertahan, maka skenario terburuknya adalah mereka harus membangunkan Mengki dan yang lainnya. Satu-satunya masalah adalah saat menempat tulang, Anda biasanya harus melunakan setiap tulang sekaligus. Jika Anda berhenti di tengah jalan, energi obat akan menghilang dari tulang, jadi Anda harus mengulang tulang itu, menyianyiakan usaha Anda sebelumnya. Tempering tulang pertama adalah yang paling sederhana dan tercepat. Pada titik ini, mereka sudah mencapai tulang kedua. Jadi sekarang setelah dia membangunkan Chu Yao, dia harus mengulangi penempaan tulang keduanya. Itu setara dengan membuang-buang beberapa pil pengempis tulang dan juga beberapa waktu. Kerugian itu adalah sesuatu yang bisa dipulihkan. Chu Yao memanggil Valet Phoenix Sparrow-nya, dan mereka berdua naik ke punggungnya. Dengan teriakan nyaring, Valet Phoenix Sparrow melonjak ke awan, menghilang dari tatapan mereka dalam sekejap. Long Chen telah meninggalkan gunung. Orang-orang yang tersembunyi di bawah gunung itu terkejut. Dia mungkin punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Hei hei, sekarang dia pergi, hanya ada beberapa yang lemah. Setelah beberapa saat, ayo kita semua pergi dan bunuh mereka. Maka harta yang dijanjikan Wanita Yin itu akan menjadi milik kita. Petik 2. Tidak hanya kita akan memperlambat kultifasi Long Chen, kita juga akan membunuh semua temannya. Dengan cara ini, Long Chen pasti akan menjadi gila. Hei hei, sepertinya reward kita akan semakin meningkat. Petik 2. Bunuh pembuat onar ini, masing-masing dari orang-orang ini telah mengambil sisi kejahatan. Tak satupun dari mereka adalah orang baik, jadi bunuh saja mereka semua. Petik 2. Begitu Long Chen pergi, para ahli tersembunyi itu semua melompat keluar. Tidak diketahui apa janji yang diberikan Yin Wu Shuang kepada mereka, tetapi mereka sekarang datang ke tenda, niat membunuh mereka melonjak. Ada lebih dari 60 ahli Bon Forging yang muncul. Di antara mereka bahkan ada dua terpilih. Ini adalah pertama kalinya Shuang melihat pemandangan seperti itu, dan dia menjadi pucat karena ketakutan. Pedang di tangannya sedikit bergetar. Di depan banyak ahli, mereka hanya memiliki tiga orang, sementara dia hanya seorang favorit biasa. Selain yang berspesialisasi dalam kecepatan, kemampuan bertarungnya hanya rata-rata. Tetapi bahkan di hadapan banyak ahli ini, dia tidak melarikan diri. Itu cukup untuk membuktikan keberaniannya. Saudaraku, kamu tidak perlu melakukan apapun. Gu Yang dan aku sudah cukup. Tetapi jika tidak, masuk saja ke tenda itu dan panggil orang-orang yang ada di dalamnya. Jangan khawatir, pasti tidak akan ada bahaya. Gu Oran menepuk bahu Su Yang. Meskipun Meng Ki dan yang lainnya dalam keadaan meditasi, mereka sebenarnya tidak berkultivasi. Selama ada ancaman bagi hidup mereka, mereka akan segera merasakannya dan keluar dari keadaan itu. Satu-satunya kerusakan adalah mereka harus mengempiskan kembali tulang tempat mereka berada. Namun, Gu Oran belum ingin membuat mereka khawatir. Aku akan menjadi garis pertahanan pertama, dan Gu Yang, kamu akan menjadi yang kedua. Jika kami berdua dikalahkan, Su Yang, Anda membangunkan mereka. Gu Oran masih tenang dan tidak tergesa-gesa. Setelah berbicara, dia bahkan tidak perlu melihat. Mengarahkan panahnya ke arah umum mereka, dia menembakkan panah ke orang-orang yang sedang mengisi. Ledakan, panah itu meledak di antara mereka, dan beberapa orang berteriak dengan sedih, darah dan daging berterbangan di udara. Semuanya bubar. Pada jarak ini, dia dapat mengirimkan paling banyak dua anak panah lagi. Begitu kita menghubunginya, kita akan menghancurkannya. Memerintahkan yang terpilih. Jarak lima mil bisa dilintasi hanya dalam waktu beberapa nafas. Gu Oran tidak bisa menembakkan banyak anak panah saat ini, dan selama semua orang berpencar, anak panahnya tidak akan bisa membunuh banyak dari mereka. Itu hanya akan tergantung pada siapa yang tidak beruntung. Begitu Chosen mengatakan itu, panah berapi muncul di depannya, kecepatannya sangat cepat. Dengan mendengus sedingin es, De Chosen mengeluarkan perisai emas besar yang ditutupi dengan rune yang bersinar. Dari tekanan kuat yang datang darinya, itu pasti perisai yang sangat kokoh. Ledakan, lengan De Chosen menjadi mati rasa, dan perisainya hampir lepas dari tangannya, tapi dia masih berhasil memblokir panah Gu Oran. Haha, mati. Pada titik ini, orang-orang hanya berjarak beberapa ratus meter dari Gu Oran. Pada jarak ini, tidak mungkin mereka membiarkan Gu Oran menembakkan panah lagi dari void-breaking crossbow miliknya. Yang terpilih adalah yang pertama mengisi daya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan geok fotografi, menggunakannya untuk merekam gambar dirinya yang secara heroik membunuh seorang penjahat. Ini akan menjadi bukti untuk mendapatkan pahala. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangan Chosen itu, dan dia menebasnya. Percikan terbang saat pedang terpilih itu ditangkap oleh lengan logam. Apa? Semua orang tercengang. Gu Oran langsung berubah menjadi monster logam, seluruh tubuhnya ditutupi baju besi aneh. Bagian paling aneh dari gambar ini adalah topeng yang dikenakan Gu Oran. Topeng itu dari iblis dengan dua tanduk yang bersinar, tampak sangat garang. Armor aneh ini mengejutkan semua orang. Mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu aneh. Selain itu, kecepatan Gu Oran mengenakan baju besi itu terlalu cepat. Hanya dalam sekejap, dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Kamu harus mati saja. Dengan satu tangan memegang pedang terpilih, tangan lainnya membentuk kepalan logam yang bersiul ke arah dada terpilih. The Chosen belum pulih dari keterkejutannya. Pada saat dia bereaksi, Tinju Gu Oran sudah mencapai dadanya, dan dia tidak bisa menghindar. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memfokuskan semua ki spiritualnya ke dadanya, membentuk penghalang tembus cahaya. Pertahanan ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibentuk setelah ki spiritual dikompres ke puncak. Itu adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh ahli Bon Forging dengan ki spiritual mereka yang padat. Pertahanan ki spiritual seperti itu memiliki efek yang sangat besar pada serangan ki spiritual. Tinju orang lain akan kehilangan setidaknya 30 persen kekuatan mereka saat menyerang penghalang ini. Ledakan. Tulang retak saat terpilih memuntahkan darah. Dia dikirim terbang kembali. Cih, apa yang dipilih? Hanya sampah. Petik 2. Suara logam terdengar dari baju besi Gu Oran. Suara itu penuh penghinaan. Pertahanan ki spiritual semacam itu mungkin efektif melawan orang lain, tapi tidak berguna melawan Gu Oran. Serangannya tidak mengandung ki spiritual, itu dibuat seluruhnya dari kekuatan armor. Armor ini adalah sesuatu yang dia ciptakan dari material yang diperoleh Long Chen di dalam makam kuno. Meskipun hal-hal seperti itu semuanya kelas rendah di era itu, kekerasannya sebanding dengan material siantian. Bisa dikatakan bahwa baju besi ini adalah sesuatu yang berisi seluruh hati dan darah Gu Oran. Ini juga mengapa dia menahan diri untuk tidak maju ke Bon Forging. Dia ingin menggunakan penemuannya untuk membuktikan kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa dalam hal kultifasi, dia tidak memiliki bakat. Tujuannya adalah menjadi dewa perajin, jadi dia memiliki kepercayaan penuh pada penemuannya. Dengan satu kepalan tangan, dia telah melukai seorang terpilih. Melihat dia batuk darah saat dia terbang kembali, semua orang ngeri. Terlalu tidak berguna, mati saja. Suara logam itu sekali lagi terdengar. Mengangkat tangan, Gu Oran tiba-tiba mengepalkan tangan. Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakan, langsung menyelimuti sang terpilih yang masih di udara. Bab 420. Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakan, langsung menyelimuti sang terpilih yang masih di udara. Dia berteriak ketika tubuhnya ditusuk oleh lebih dari 100 jarum. Itu adalah jarum baja yang ditembakkan dari lengan Gu Oran. Jarum-jarum ini ditutupi dengan rune yang membuatnya sangat keras, dan tubuh fisik tidak dapat memblokirnya. Mereka telah membuat lubang di tubuhnya dari kepala sampai kaki. Dia jatuh ke tanah, tubuhnya pada dasarnya hanya segumpal daging sekarang. Orang-orang yang berteriak untuk membunuh itu berubah menjadi hijau karena ngeri. Melihat monster metalik ini di depan mereka, mereka semua gemetar. Dia telah membunuh seorang terpilih hanya dengan satu serangan. Lebih jauh, serangannya adalah hal-hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam hidup mereka. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui adalah apa yang benar-benar menakutkan. Lari. Tanpa ragu-ragu, semua orang mulai lari menuruni gunung. Saat ini, mereka tidak lagi peduli tentang apa yang dijanjikan Yin Wushuang kepada mereka. Meskipun harta karun memikat, Anda harus memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Ada beberapa orang di sini yang datang ke sini karena janji dari Yin Wushuang, tetapi mayoritas sebenarnya adalah mereka yang datang ke sini untuk menjilatnya. Setelah mendengar masalah ini, mereka ingin menciptakan hubungan yang baik dengan Yin Wushuang, jadi mereka mengambil risiko untuk mengganggu Longchen. Awalnya, mereka mengira itu hanya akan membuat masalah. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid yang benar, dan Longchen seharusnya tidak berani melakukan apapun kepada mereka. Tapi kekejaman Longchen telah melampaui imajinasi mereka. Guoran sekarang menjadi setan metalik. Dengan lambayan tangannya, dia membunuh seorang terpilih. Tak satupun dari mereka yang peduli tentang harta apapun atau menciptakan hubungan yang baik lagi, dan mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Ah, ini tidak bagus, bukan begitu. Suara sedingin es Guoran terdengar. Menempatkan kedua tangan di pinggang, banyak lubang kecil terbuka di atas pelindung dadanya. Dinding es besar dihancurkan oleh tiga senjata, menampakkan wajah sedingin es. Alis yang indah membingkai mata Phoenix-nya, dan cahaya terang bersinar di matanya. Dia tampak seperti Dewi Es yang melampaui manusia biasa. Temperamen khusus semacam ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki Yezikyu. Pada saat ini, dia sedang dikepung oleh tiga terpilih dan dipaksa untuk mundur terus-menerus. Di sisinya ada tiga pria yang juga bertarung sengit. Darah telah mewarnai jubah mereka menjadi merah, dan mereka melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan gelombang musuh. Di belakang ketiga pria itu ada dua mayat. Salah satu tubuh itu sudah kedinginan dan kehilangan nyawa. Yang lainnya masih memiliki jejak kehidupan, tapi kekuatan hidup yang lemah semacam itu bisa dipadamkan kapan saja. Yezikyu, jangan berjuang tanpa arti. Hari ini, kalian semua pasti mati. Ejek salah satu dari tiga terpilih yang menyerangnya. Wajah Chosen ini ditutupi dengan Bopeng. Meskipun Yezikyu dipaksa dirugikan oleh mereka bertiga, mereka tidak berani ceroboh. Energi atribut S. Yezikyu sangat merusak. Di awal pertempuran ini, pria Bopeng ini telah bertarung satu lawan satu melawan Yezikyu, hampir berakhir dengan dibunuh olehnya. Meskipun dia belum mati, dia menderita luka berat, menyebabkan kemampuan bertarungnya turun tajam. Jika tidak, Yezikyu tidak akan bisa bertahan lama. Mereka bertiga semuanya mengenakan jubah biara, berasal dari biara ketujuh, kesembilan, dan kesebelas. Penyerang lainnya semuanya berasal dari berbagai biara. Huff, jadi bagaimana jika kita mati? Longchen pasti akan membalas dendam untuk kita. Pada saat itu, kematianmu akan seribu kali lebih buruk dari kematian kami. Song Mingyuan mengatupkan giginya. Pada saat ini, Song Mingyuan, Luo Chang, dan Yue Zifeng sedang bertengkar dengan nyawa mereka. Setiap serangan mereka adalah serangan yang menghancurkan diri sendiri yang menukar cedera dengan cedera. Mereka sudah menjadi gila. Adapun para penyerang ini, mereka semua melihat bahwa kemenangan sudah di depan mata. Ini hanyalah perjuangan terakhir mereka, dan kematian mereka hanyalah masalah waktu. Tidak ada yang mau mengambil risiko untuk berhadapan langsung dengan mereka, jadi mereka hanya bertarung dalam pertarungan untuk menggerus energi mereka. Dari dua tubuh yang tergeletak di tanah, yang berada di napas terakhirnya adalah Liki, saudara laki-laki Song Mingyuan yang tidak terpisahkan. Ada pedang yang ditusuk ke dadanya, dan dia berada di ranjang kematiannya. Orang lain, yang sudah kehilangan nyawanya, adalah Guan Wenan. Kembali selama kompetisi pertama di biara ke-108, bersama Gu Yang, Tang Wan Er, dan Ye Zikyu, dia telah menjadi salah satu dari empat murid inti yang telah membangkitkan tanda leluhur mereka. Ada lubang besar di atas perutnya. Darahnya telah mewarnai tanah merah tua, dan matanya menatap ke langit tanpa kehidupan. Long Chen, idiot! Long Chen akan segera dikirim ke dunia lain bersamamu. Han Tianyu secara pribadi akan memenggal kepalanya, ejek seorang terpilih. Ledakan. Iga terpilih sekali lagi bekerja sama untuk menghancurkan Bila S. Ye Zikyu. Dia terbang kembali, seuntai darah mengalir perlahan dari sudut mulutnya. Haha, kalian semua bisa mati sekarang. Setelah serangan itu, mereka menyadari bahwa aura Ye Zikyu menurun tajam. Itu berarti semua energinya telah dicurahkan untuk serangan itu. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Mereka bertiga mengangkat senjata mereka dengan gembira, pedang dingin itu menebasnya tanpa ampun. 10.000 kayu bertumbuh berlebih. Petik 2. Tanah tiba-tiba terbelah, dan tiang kayu yang tak terhitung jumlahnya keluar, membentuk perisai kayu besar di sekitar Ye Zikyu dan yang lainnya. Ketiga senjata terpilih semuanya mendarat di perisai kayu. Mereka terkejut menemukan bahwa serangan mereka hanya dapat memotong sebagian dari kayu ini, dan tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Ketiganya adalah Bonforging Chosen, dan mereka sudah menempa dua tulang. Dengan kekuatan luar biasa mereka, mereka bahkan tidak dapat menghancurkan beberapa kayu. Ledakan. Perisai kayu itu tenggelam kembali ke tanah, memperlihatkan seorang pria dan seorang wanita. Long, Long Chen. Melihat wajah itu dipenuhi dengan niat membunuh, mereka bertiga menjadi pucat, menyebutkan nama ini dengan gagap. Long Chen dan Cu Yao akhirnya berhasil-berhasil. Melihat Long Chen, Ye Zikyu dan yang lainnya akhirnya rileks, pingsan di tanah. Hari ini, kalian semua akan mati. Melihat musuh-musuh yang telah mengepung mereka, niat membunuh Long Chen melonjak gila-gilaan. Lari. Tidak diketahui siapa yang meneriakkannya lebih dulu, tetapi lebih dari seratus ahli berbalik dan melarikan diri untuk hidup mereka. Mereka semua tahu Long Chen telah membunuh Hantian Feng. Jika seseorang sekuat Hantian Feng tidak dapat memblokir Long Chen, maka tidak ada dari mereka yang memiliki harapan sedikitpun. Kandang Kayu Surgawi. Petik 2. Cu Yao menekan telapak tangan ke tanah, dan tiang kayu yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi tumbuh, membentuk penjara besar selebar 3 mil, menangkap masing-masing dan semuanya. Mati, Long Chen meraung dengan marah dan menyerang ketiga terpilih. Tinjunya merobek kekosongan saat itu menghantam mereka bertiga. Mereka sudah mencapai tepi kandang dan baru saja hendak menyerangnya ketika tinju Long Chen tiba. Kekuatannya yang menakutkan menyebabkan mereka gemetar ketakutan, dan mereka buru-buru memblokirnya. Tinjunya menghantam ketiga senjata mereka. Mereka merasa seolah-olah gunung menghantam dada mereka, dan mereka semua memuntahkan seteguk darah. Tapi sebelum mereka dipukul mundur, Long Chen sudah muncul di belakang mereka seperti hantu. Suara tulang retak terus-menerus terdengar, menyebabkan kulit kepala orang mati rasa. Suara retakan itu bercampur dengan tangisan yang menyayat hati. Hanya dalam waktu nafas, setiap tulang yang bisa patah di tubuh mereka dipatahkan oleh Long Chen. Selanjutnya, Long Chen sangat akrab dengan struktur tubuh manusia. Dia tahu jenis patah tulang mana yang paling menyakitkan. Pada titik ini, mereka bertiga bahkan tidak lagi bisa berteriak. Mereka hanya terbaring di sana menderita. Adapun orang lain yang melarikan diri, mereka telah mencapai tepi penjara kayu, tetapi tiang kayunya telah terjalin erat. Jangankan manusia, bahkan lalat pun tidak akan bisa terbang. Mereka menyerang tiang kayu dengan sekuat tenaga. Tapi cuyao saat ini bukan lagi cuyao yang lama. Setelah menyerap hati pohon, genggamannya pada kedalaman kayu telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Panjang kayu yang bisa dia panggil sekarang jauh, lebih kuat dari sebelumnya. Serangan kekuatan penuh mereka tidak dapat menghancurkan tiang kayunya, mengisi semuanya dengan kengerian mutlak. Mati, suara Long Chen seperti raungan dewa kematian, dan cahaya kemasan melesat seperti sambaran petir. Darah memercik saat kepala terbang di udara. Orang-orang ngeri melihat bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu memblokir cahaya kemasan itu. Beberapa orang berhasil mengangkat senjata untuk melawannya, tapi cahaya itu menebas mereka semua. N O O Cahaya kemasan mengambil kehidupan setelah kehidupan, mendatangkan malapetaka di antara mereka. Tak satupun dari mereka memiliki kemampuan untuk melawan, dan mereka hanya bisa menyaksikannya terus-menerus memanen nyawa orang. Long Chen, aku mohon, tolong selamatkan kami. Balasan orang itu adalah cahaya kemasan. Begitu kepalanya meninggalkan lehernya, dia tidak lagi harus ketakutan. Tapi ekspresinya masih penuh kengganan. Long Chen, secara pribadi aku tidak menyerang temanmu. Saya hanya datang karena ada begitu banyak orang. Simpan aku. Petik 2 Pada saat dia selesai berbicara, kepalanya telah terbang, dan dia tidak bisa lagi mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Long Chen tidak peduli sedikitpun tentang teriakan orang-orang. Dia hanya mengontrol halaman emas untuk terus membantai. Seolah-olah akan mungkin bagi Long Chen untuk mempercayai kebohongan mereka. Alasan mereka tidak menyerang secara pribadi adalah karena ada terlalu banyak orang dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Meskipun mereka tidak menyerang secara pribadi, mereka masih mengepung Yezikyu dan yang lainnya, mencegah mereka berlari. Mereka pantas mati. Amukan halaman emas terus menuai kehidupan. Hanya dalam waktu singkat, sebagian besar orang telah meninggal dunia. Kepala berguling-guling di tanah, dan darah muncrat kemana-mana. Orang mati sudah mati, tapi mereka yang masih hidup masih berjuang meski putus asa. Mereka terus berlarian, dengan sia-sia mencoba menghindari halaman emas. Tapi semua itu sia-sia. Di depan halaman emas, mereka hanyalah sekelompok rumput liar yang menunggu untuk dibunuh. Ceritan sedih mereka mengungkapkan kejahatan hati mereka. Ketika mereka membantai orang lain, mereka tidak pernah berbelas kasihan. Hanya ketika merekalah yang dibantai, barulah mereka mengerti betapa pedihnya dibunuh itu. Kepala terakhir jatuh ke tanah, dan dunia kembali tenang. Bahkan Yezikyu dan yang lainnya tercengang oleh pemandangan itu. Sangkar kayu ini seperti neraka. Adapun Longchen, berdiri di sana dengan halaman emas di tangannya, dia akan menjadi dewa kematian tanpa ampun neraka itu. Longchen, cepat kemari. Dia, dia mungkin tidak akan berhasil. Suara mendesak Cuyao terdengar. Selamat menikmati.